Mas Tiawan, MMKES, selaku moderator pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha puasa, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah dan baik ini telah melimpahkan rahmat dan nikmat karunianya, sehingga pada pagi hari ini kita telah dapat bertemu atau berkumpul dalam acara webinar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun 2020 di Kota Bitan. Selama ini kita telah ketahui bersama bahwa di lingkup bidang kesehatan kita telah berjuang bersama seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kesehatan demi mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Hari Kesehatan Nasional atau disingkat HKN ke-56 tahun 2020 ini merupakan momentum untuk kita bersama-sama bersyukur atas berkah rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan yang maha puasa, di mana kita hingga kini masih sehat, khususnya di era pandemi COVID-19 ini, dan menjadi mengingatkan kita semua tentang pentingnya kesehatan. Tema HKN tahun 2020 ini adalah Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat. Itu merupakan upaya bagaimana membangun masyarakat yang produktif dan aman terhadap COVID-19 di era adaptasi kebiasaan baru. Melalui setema Jaga Diri, Keluarga, dan Masyarakat, Selamatkan Bangsa dari Pandemi COVID-19, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dan tenaga kesehatan, khususnya di Kota Blitar atau Blitar Raya dan sekitarnya, agar selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah keterpaparan atau penularan COVID-19. Sekuat apapun upaya pemerintah, tidak akan cukup apabila tidak didukung oleh masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan secara utuh, secara patuh, dan disiplin tinggi, terus menerus dan selama mungkin. Saya juga mengajak masyarakat agar tidak putus asa, tidak menyerah, dan tidak kendor dalam menjaga kesehatan diri dan keluarganya demi mewujudkan Indonesia sehat dan merupakan slogan yang harus terus digaungkan sehingga masyarakat dapat mandiri menjaga kesehatannya dengan berperilaku hidup sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Momentum Hari Kesehatan Nasional ke-56 di Kota Blitar ini juga sebagai pengingat kepada publik bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan bisa terwujud apabila semua komponen masyarakat, organisasi, saya ulangi, apabila semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pihak swasta dapat berperan serta dalam upaya kesehatan, yaitu dengan lebih memprioritaskan, promotif, preventif, dan semakin menggalakkan serta melembagakan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Blitar, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan praktisi turut ambil bagian dalam acara webinar Hari Kesehatan Nasional ini semata-mata dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan agar masyarakat semakin mengerti arti penting perilaku dan lingkungan sehat, serta melakukan gerakan hidup sehat baik di keluarga, tempat kerja, tempat-tempat umum, dan fasilitas lainnya. Kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 Kota Blitar ini telah ditandai dengan beberapa kegiatan perlombaan atau pertandingan, bakti sosial, webinar, dan lainnya yang semuanya bermuara pada upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Kita semua tentu berharap agar rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan menjadi ajang mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Saya mewakili pemerintah Kota Blitar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran kesehatan, jajaran lintas sektoral, pihak swasta, serta seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar yang telah bahu-membahu, berjuang tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan dan menyukseskan seluruh kegiatan hari ini maupun sebelumnya. Sehingga ke depan diharapkan seluruh komponen yang terlibat bisa saling bekerjasama, saling bahu-membahu, membangun bangsa melalui kegiatan-kegiatan kesehatan yang lainnya yang bermanfaat. Bapak-Ibu peserta webinar yang saya hormati, demikian hal yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan hari kesehatan nasional ke-56 Kota Blitar yang telah direncanakan akan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Amin. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kegiatan webinar dalam rangka peringatan hari kesehatan nasional ke-56 Kota Blitar dengan tema iat dan tantangan dalam memutus mata rantai COVID-19 dengan resmi kami nyatakan bisa dibuka dan dimulai. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun 2020. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat Indonesia. Sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Salam dan maizjahtera selalu untuk kita semuanya. Akhir kalam babilahi taufiq wal lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara pembukaan webinar pada hari ini. Selanjutnya kami akan berik sejenak untuk masuk pada acara webinar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilal. Nasru minallah wa taufiq al-qarib wa bashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Selamat-selamat. Selamat juga. Kita ikut menyakseskan. Hebat karya Allah. Hebat karya 2 minat. Kita semua harus kompak. harus tetap semangat untuk memutuskan acara COVID-19. Hindari lah perumunan. Dan selalu menjaga jalan. Kita harus membiasaikan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komentar. Agar kita bisa menaktifitas kembali dengan jalan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. hai 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 ingat pesan ini tetap ada masker di tangan kita semua harus jadi tapi dengan perhatian perhatian musuh penyikapan ini menunjukkan memberikan contoh-pahul adat kepadangannya sekarang yang kemarin di gaung-gaung di era normal atau di era apa ini kebiasaan baru dan kita kegiatan ekonomi terima kasih 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 Jaga keluargamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati dan kami sapa dulu para narasumber kita pada hari ini Yang terhormat Dr. Mohamad Sultan Amin MM Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Yang terhormat Bapak Didi Jumianto SKM MMKES Satgas Penanggulangan COVID-19 Kota Blitar Yang terhormat Ibu Sri Winarni SPD MKES Ketua Forum Kota Sehat Kota Blitar Dan yang kami banggakan semua peserta virtual meeting Dalam keadaan sehat dan tetap bahagia dimanapun berada Ijinkan saya Ima Sekretaris Panitia HKN ke-56 Kota Blitar Yang akan memandu acara virtual meeting pada hari ini Terlebih dahulu akan kami bacakan kurikulum Vite moderator kita Pada kesempatan virtual meeting pada hari ini Acara virtual meeting hari ini dimoderatori oleh saudara Habib Mulyo Aji Widodo SKM dari Rumah Sakit Islam Aminah Bitar Kita sambut moderator kita yang selalu menebar senyum dimanapun berada Selamat datang dan kami serahkan Akang Habib untuk acara berikutnya Terima kasih Mbak Yu Ima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati ketiga narasumber dalam kegiatan webinar yang kedua Dengan tema Tiat dan Tantangan dalam Memutus Mata Rantai Covid-19 dalam rangka HKN ke-56 Kota Melita tahun 2020. Pertama kita sahabat dulu dari ketiga narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Didi Jumianto SKM EMKES dari Satgas Penanggulangan COVID-19, yang mana beliau saat ini bergabung bersama kita di kantor Paminpo. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi. Yang kedua kita sapa narasumber yang kedua yaitu Ibu Sriwinarni SPD EMKES dari Forum Kota Sehat Kota Melita. Ibu Sriwinarni, monitor Ibu Sriwinarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. yang sudah bergabung bersama kita. Ada pun narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Muhammad Sultan Amin MM, dari Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Timur. Bapak Sultan Amin, apakah sudah bergabung bersama kita? Bapak Sultan Amin, Assalamualaikum. Mungkin Bapak Sultan Amin masih dalam proses masuk. Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar yang kami hormati, sebelum acara dimulai ada beberapa hal yang kami umumkan. yang pertama adalah berkaitan tentang sertifikat dan absensi, yang mana nanti oleh Panitia itu link absensi akan di-share melalui kolom chat yang ada di Zoom. nanti harapkan seluruh peserta webinar itu bisa mengisi absensi yang ada di forum chat, untuk yang mana itu penting untuk kami buatkan sertifikat webinar. webinar pada pagi hari ini yang mengisi pertama adalah Bapak Didik Jumianto, SKM, MKAS. Kemudian materi yang kedua adalah Ibu Sri Winarni, SPD, MKAS. Dan yang terakhir nanti adalah Bapak Sultan Amin, MM. Kepada Bapak Didik Jumianto, kami persilakan memberikan materi dengan judul Peran Satgas Penanggulangan COVID-19 dalam penerapan protokol kesehatan di Kota Militar. Yang mana kita lihat Kota Militar ini macam-macam perilaku. Jadi seperti apa peran Satgas dalam menertibkan perilaku kita semua khususnya di warga masyarakat Kota Militar. Dan pada umumnya adalah Jawa Timur. 30 menit Pak Didik untuk kemudian nanti bisa tanya-jawab di sesi akhir. Terima kasih Bapak Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, bagi semua yang ikut peserta webinar pada hari ini. Terima kasih sempatan diberikan kepada kami. Saya mewakili dari Satuan Tugas Penanggulangan Percepatan COVID-19 di Kota Militar. Akan kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan yang saat ini Satgas sudah lakukan, yang akan dilakukan yang berkaitan dengan pandemi wabah COVID-19 ini. Tentunya Satgas ini terbentuk dengan ada beberapa kelompok latur yang sudah ada dilakukan. Yang pertama yaitu merujuk dari keputusan Presiden nomor 11 tentang bahwa COVID-19 ini menjadikan suatu pandemi, dan lanjutkan dengan bahwa COVID-19 ini juga menjadi suatu bencana non-alam, sehingga seluruh jajaran aparat yang ada di Indonesia semuanya akan wujud pada hal itu, sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan berkaitan di wilayah masing-masing, khususnya di Kota Blitar, Satgas. Slide, lanjut. Ini mengacu dari saat hukum yang ada, bahwa pergerakan dan kegiatan yang dilakukan Satgas, tetapkan juga, lanjutan dari keputusan Presiden SK Wali Kota tentang keadaan darurat COVID-19 di Kota Blitar, itu nomor 188-156-HK-410.2-2020. Ini penetapan bahwa Kota Blitar juga termasuk dalam keadaan darurat. Terus berikutnya SK membutuhkan Satuan Tugas, yang sudah dirinci dan semuanya itu dengan nomor 188-165-HK-410-10.2-2020. Ini yang diketahui oleh Bapak APLT Wali Kota, sehingga terbentuk beberapa Satuan, di mana Satgas ini dari seluruh elemen yang ada, dari keterlibatan TNI, Polri, seluruh PD, bahkan pun dari pendidikan, kesehatan, juga terlibat di dalam semuanya itu. Terus kami jatuhkan semuanya bahwa ini penyusun, langkah-langkah yang sudah dilakukan, nanti di belakang slide ini berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang sudah mengacu kepada percepatan penanganan COVID-19 di Kota Blitar. Berikutnya yaitu penyusunan rencana aksi. Ini bentuknya, yaitu ada yang suatu kegiatan bantuan sosial, penanganan kesehatan, terus penanganan dampak ekonomi, ini yaitu anggaran yang sudah disusun semuanya. Tentang penutupan, ini salah dengan pada saat, pada masyarakat pandemi, sekitar bulan Maret, April, Mei, karena masih dalam suatu kegiatan yang suatu keputusan-keputusan, bahwa pembatasan-pembatasan, tidak masuk pendidikan, dan di pembatasan siswa di rumah, edaran mui, pada saat itu, pada saat berdasarkan itu, pada apa, pada saat. Yaitu, sholat di rumah, semuanya, semuanya yang tadi kita berada, kegiatan, di hadiah gandiru, agar menjabat kerja, esk, itu, apa namanya, diatur dalam suatu edaran juga. Lanjut. Ya, ini, ketika, pada sekitar bulan, ada bentuk, membatasan, ya, pembatasan, yaitu penyebaran COVID-19, pada saat itu, kalau ingat kita bahwa, dilarang mudik, pada saat itu dilarang mudik, pada saat menjilang lebaran, dilarang mudik, semuanya dengan beberapa hal, yang berkaitan dengan, pembatasan kegiatan di masyarakat. Terus berkembang, ada perwali, dengan, dengan, rata nanggihidupan baru, new normal, hingga seperti dilakukan, ya, semuanya, ada aturan, ya, ada aturan, dan seluruhnya, dan ini pun akan dituangkan, di satu langkah, langkah, perjumpatan. Baik, ini suatu dasar hukum, yang berkaitan dengan, yang sudah dilakukan, dari Satgas, yang selamai sampai terjadi. Baik, dampak itu jaringan sosial, jaringan pengamanan sosial. Bahwa Satgas, melalui, dengan judul oleh pemerintah daerah, seluruhnya elemen yang ada, yaitu, adanya suatu rencana, bahwa, ada bantuan sosial, sembako, ya, dengan beberapa sasaran, yang sudah dilakukan, ya, beberapa waktu yang lalu, yaitu, pembantuan sembako, untuk masyarakat terdampak, sekitar 13.750 kakak, terus, bantuan modal, untuk PK5, pedagang pasar, dan pelaku IKM, itu 600 ribu, ya, bagi 2.500 orang. Terus, itu dari pemerintah kota. Untuk, dari pemerintah provinsi, ada sembako juga, bantuannya, sekitar 5.000 kakak, dari Kemensos, itu ada BNPT reguler, BNPT COVID, BLT, COVID, itu ada sekitar, kalau BNPT reguler, 4.961 kakak, BNPT COVID, 2.434 kakak, BLT COVID, 9.036 kakak. Di samping itu juga, lanjut slide berikutnya, terus, terus, ya, ini, anggaran BTT, ya, anggaran BTT, untuk penanganan kesehatan, disiapkan anggaran sekitar, 38.538.683.637 rupiah. Ini penanganan kesehatan, banyak, kita lihatnya, yaitu tentang, apa, APD, ya, terus, persiapan dengan safe force, semuanya terlengkapi semua di situ, ya, penanganan kesehatan, tracing, testing, dan treatment yang juga dilakukan, baik di semua lurus-celuruh yang ada yang di jajaran kesehatan, disiapkan anggaran. Untuk penyediaan social safety, atau jaringan pengaman sosial, ini dianggarkan 12.517.400.000. Untuk penadampak ekonomi, pasca bencana yang kami sebutkan tadi di atas, ya, disiapkan anggaran 11.487.487.487.285 rupiah. Lanjut. Dengan kegiatan pengulian ekonomi, yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, dalam arti dengan melalui Satgas, yaitu, berikutnya, sektor usaha. Sudah berjalan pada saat new normal dibuka. Pada saat itu ada penggiatan terbaru, yaitu, telah dibuka wisata. Makam Bukarno, Istana Gebang, agro-wisata Belimbing, Pesgarden, Kampung Reprika, tapi dengan penerapan protokol kesehatan. Pasar tradisional, ya, semua sudah ada lokasi, artinya sudah berjalan, dalam artian bahwa untuk penerapan dengan new normal, toko modern, restu, kafe, juga dibuka dengan jam operasional, dengan ditetapkan dengan peraturan wali kota. Industri rokok juga demikian. Artinya bahwa, seadaan COVID itu tidak bisa berlama-lama, tetapi, kita ekonomi juga harus berjalan, dengan adanya bahwa, aturan tadi sebutkan bahwa, pembatasan dengan produktif, ya, new normal, harus tetap di, apa, harus berjalan. Lanjut. Nah, ini juga sosial, dalam artian, dalam bentuk pendidikan, yang mana, sampai saat ini, untuk PAUD, SD SMP, belum melakukan, belum belajaran tata muka, ya, karena dengan adanya, suna resiko, ya, untuk yang SMA, sudah ada, pembuatan dari provinsi, dari ketetapan dari provinsi, bahwa, pembatasan, tetapi, pembelajaran tata muka tetap, tetapi, dengan pembatasan jumlah sesuai, yang ada yang masuk, ya, minit 3 jam. Untuk sosial budaya, ini pondok kesantin, kemarin beberapa waktu ini, kita diskusikan bersama, dengan seluruh, pengasuh pondok, dibuka dengan penerapian protokol kesehatan, artinya, sebelum masuk, bertahap, masuknya bertahap, ya, satu, masuk isolasi dulu, sampai 14 hari kemudian, tanpa ada kejala, bisa di, gelombang berikutnya, terus, seperti itu, dan sampai saat ini, sampai saat ini, kita terus memantau, apa namanya, kondisi, yang di, di pondok seluruhnya, ya, mudah-mudahan, tidak akan terjadi, ada namanya, klaster-klaster pondok yang lain, baik, lanjut, dengan adanya seperti itu, kita coba, mau beberapa evaluasi, yang berkaitan, yang harus kita lakukan, ya, dan untuk, seterusnya, ini, tentunya ada beberapa hal, yang pertama, yaitu, tetap, dilakukan edukasi, secara kontinu, karena ini, tentunya, ubahan dengan, perubahan perilaku, berkaitan dengan, kebiasaan baru, yaitu protokol kesehatan, ini tidak, tidak antih-intinya kita lakukan, ya, baik melalui media sosial, ataupun dengan yang lainnya, dengan penyuluhan secara, virtual, semuanya, itu tetap dilakukan, karena tidak, tidak gampang, mengubah perubahan perilaku, berkaitan dengan penerapan 3M, dengan 3W-nya, menuju 3M, wajib iman, wajib imun, dan wajib aman, untuk menuju 3M, ya, 3M, itu dengan, penggunaan masker, jaga jarak, ya, dengan mencici tangan, ini pun jadi, ini goal yang diharapkan adalah, perubahan perilaku, dengan kondisi, dengan new normal, sebenarnya, perubahan perilaku, dengan pola hidup, perilaku hidup bersih, dan sehat, itu sudah menyangkum, dari seluruhnya, yang ada di dalam, penerapan di dalam 3M, juga sama seperti itu, yaitu hal yang lain, berikutnya di pertimbangan, yang diperlu diperhatikan, adalah, pendisiplinan, protokol kesehatan, ya, di semua sektor, kita, tahu, dan pahami, bahwa, tidak gampang, bicara protokol kesehatan saja, tetapi, dari, apa namanya, knowledge, attitude, dan praktisnya, itu memang harus mengikuti, ya, mengikuti dengan suatu rangkaian, bahwa, penerapan protokol, dari seluruh sektor yang ada, itu bisa juga, mencegah dalam arti, penyebaran virus corona, berikutnya, antisipasi penyebaran virus, ya, virus ini, COVID-19, diperlukan, koordinasi antarwilayah, tentunya, dengan kondisi seperti ini, tidak bisa, hanya kesehatan yang bisa, apa namanya, penanganan COVID-19 ini, tetapi, seluruh elemen yang ada, tentunya harus bergerak, dari tingkat level kelurahan, kecamatan, seluruhnya ada, dari RT-RW, ini ada suatu koordinasi yang baik, dalam arti penyebaran, karena tentunya, ini menerlibatkan, dari seluruh elemen yang ada, yang keberikutnya, pembatasan kegiatan sosial, masyarakat, walaupun saat ini, sudah, apa nih, istilahnya, ada sebagian sudah dibuka, tetapi, pembatasan sosial masih diperlukan, karena ini, dalam artian bahwa, dengan 3M itu, secara otomatis, juga akan menjadikan, suatu acuan, bahwa, pembatasan, berkaitan jaga jarak seluruhnya, apapun, termasuk, di tanah hajatan seluruhnya, tidak seluruh serta mata, bahwa, ini sudah, apa, di dalam artian, bisa, berkeluh secara banyak, seperti itu, harapan sebetulnya, yang ini, terpenting sekali, saat ini lagi, dalam, situasi, persiapan pemilu, yaitu, pilkada seluruh Indonesia yang ada, tentunya, harapan, dari seluruh ya, Satgas juga, jangan sampai, masalah, setelah selesai, pilkada ini, timbul masalah baru, yaitu dengan adanya penyebaran COVID yang baru, ya, artinya di klaster-laster, di dalam TPS, dan seluruhnya, ini pun juga sangat sekali, diperhatikan, dalam artian, kerjasama intens, seluruhnya, elemen yang ada, dari KPPS, TPS, seluruh parpol, pendukung, ya, ini sudah juga sama-sama, mensukseskan pilkada, juga, menekan penyebaran, atau, pergembangan virus, atau, kasus yang ada di Bota Frita, harapan kita semuanya seperti begitu, lanjut, langkah tinjauan yang perlu dilakukan, adalah, kita sudah bergerak adanya, sebas atau rumah isolasi, yang sudah disiapkan, tentunya, dengan kondisi, sangat, layak, dan memadai, tentunya, berkaitan dengan, dengan kasus, yang, tanpa gejala, kita, putus mata rantai, dengan penyebaran, yang ada di keluarga, harapannya kita, jangan sampai, kalau tidak diputus, nanti keluarga, juga akan menjadikan, apa, penambahan, sebagai kelas keluarga, berikut, meningkatkan sinergitas, ya, ini perlu sekali, yaitu, pendisiplin protokol seluruhnya, ya, dengan penerapan disiplin, operasi, justisi, penegaan, dan seluruhnya, dilakukan, mengaktifkan, testing, tracing, dan treatment, ya, dari elemen seluruhnya, di dalam jajaran kesehatan, ada TKT, ya, testing, tracing, dan treatment, terus dilakukan, untuk mencari, ya, kontak-kontak, yang dimungkinkan, terjadi, apa namanya, perkembangan, karena untuk memutus, lebih banyak lagi, harus memang terus digerakkan, dengan TKT, seperti itu, sinergitas, tiga pilar, di kelurahan, kecamatan, ya, semuanya, dengan mewujudkan, suatu bentukan, kampung tangguh, yang sudah digerakkan, seluruhnya, ya, dari, dari TNI Polri, ya, berkaitan kampung tangguh, di masing-masing RW, harapan, kita semuanya, kampung tangguh ini, bisa menampung, ataupun, bisa meminimalisir, berkaitan dengan, apa, nyebaran, contoh, minimal sekali, adalah, adanya stigma, perubahan stigma, jangan sampai terjadi, apa namanya, apa, kasus, ya, stigma, stigma, yang tidak, tidak, tidak kita inginkan, ya, pengucilan, dan segala macam, harapan kami kampung tangguh minimal, seperti itu, selain dengan adanya, misalnya adanya, suatu, apa, kebutuhan, yang akan, yang dibutuhkan oleh, misalnya ada yang kasus, ada di sekitar situ, terus, bekerjasama dengan berbagai fasilitas sejatan, ya, ini, kami bergerak juga, karena, kecepatan, ketepatan dalam penentuan, kasus, dan pihak musuh penanganan, tentunya, ini, laboratorium penunjang, sangat penting, yang diharapkan, yaitu, percepatan dalam arti, pemeriksaan, PGR, ya, kita juga akan, bekerjasama dengan, paskes yang lain, yang, yang sudah ditunjuk oleh, Kementerian Kesehatan, untuk, pemeriksaan, ya, lanjut, nah, ini, gambaran saja, yang berkaitan tadi, kegiatan-kegiatan, yang sudah dilakukan Satgas, yaitu, Bansos, Pondok, Santrin Tangguh, terus, ini adalah penekan dosisi, sekaligus dengan operasi, pendisiplinan, ya, yang sering dilakukan, terus, dikerakkan dari seluruh elemen, dari TNI Polri, dan sekaligus dari BPPD, Satpol PP, seluruhnya, ya, terus, Tantinya dan Tintinya, untuk, apa, kenyaman, keteribatan di dalam arti, pemutusan mata rantai, sekaligus dilakukan dengan, screening, atau dilaksanakan rapid di, di lokasi, ya, lanjut, nah, kita coba, sekarang ini adalah perkembangan kasus, hingga, tanggal 6 November, ya, hari Jumat kemarin, total kasusnya, 190, ya, dengan yang sudah kita rilis setiap hari, ya, berkaitan dengan kondisi seperti itu, ini menjadi gambaran bagi kita semuanya, bahwa kasus COVID di Kota Blitar, kita berupaya untuk menekan seminimum perkembangan, ya, zero kasus, harapan kami zero kasus, tetapi, tracing tetap dilakukan, ya, harapan kami seperti itu, dan, meminimalisir angka meninggal, kasus meninggal, ya, di konfirmasi, lanjut, ini, perkembangan, di Kota Blitar, 190, yang konfirmasi, Provinsi Jaya Timur, kita rilis per, 6 November, 53.291, kasus yang sembuh, Kota Blitar, 176, Provinsi Jaya Timur, 47, kali persentase, 92 persen, 92,63 persen, di Kota Blitar, Provinsi, 88,81 persen, yang meninggal, 9 orang, Kota, presentasi, 4,74 persen, ya, untuk Provinsi, 3,800, dengan presentasi, 7,16 persen, standar, yang ditetapkan, di dalam arti adalah, minimal di bawah 5 persen, kasus meninggal, dari jumlah kasus yang ada, kita berupaya, menekan, angka, kasus, COVID-19 ini, untuk, jangan sampai terlalu ada banyak meninggal, tentunya dengan, deteksi gini yang lebih baik, lanjut, persebaran, dari 3 kecamatan yang ada, dari Soekorjo, kami totalkan saja, 49, konfirmasi, sembuh 45, meninggal 3, kalau banyak itu 59, 55 sembuh, meninggal 3, lanjut, Sanenetan, 82, kasus, sembuh 76, meninggal 3, ya, lanjut, jadi, nah ini, kalau kita lihat, trends yang ada di sini adalah dengan grafik, dari bulan, per bulan, ini kelihatan pada saat bulan Agustus, ya, kita melihat dengan adanya penerapan pada saat, menjelang lebaran, penekanan bahwa, di Laramudik seluruhnya, bisa kita menekan, tapi ketika sudah ada, apa, perkembangan new normal seluruhnya, ini, tentunya persebaran, termasuk transportor seluruhnya, karena sudah rindu, mulai Maret sampai Anu kan sudah, tidak mulai bergerak apa-apa lagi, semuanya, rindu kampung halaman, dan seluruhnya, akhirnya dibuka, ini pun juga akan mempengaruhi dengan penambahan kasus, ya, Agustus, ini, ini pas mendengar kemerdekaan, ya, dan artinya ini bahwa, kemerdekaan, maksudnya seperti merdeka, tadi sudah terbilenggu, akhirnya merdeka Agustus, jadi meningkat kasusnya, seperti itu, September, nah, kita mencoba, bahwa, dengan kondisi seperti itu, dengan edukasi yang intens, protokol kesehatan 3M, semuanya, minimal kita bisa mencegah, walaupun ada keaktifitas, tetapi, tadi kita bicara tentang berkaitan dengan penerapan, ya, 3W, menuju 3M, jadi diharapan kami adalah, semuanya bisa untuk menekan pertemuan kasus, lanjut, dari kluster, kita melihat, kita dengan peta yang ada di sini, kluster keluarga ini paling dominan sekali, ya, walaupun lingkungan kerja ada, tetapi, kelihatan kerja dari satu, bisa menyebabkan, kasus keluarga berdekat meningkat, ya, ini, dari satu orang itu, ya, dari kumpulan seluruhnya ada kasus, itu 59 yang kelas keluarga, nah, ini apa penting sekali, bahwa, penerapan protokol kesehatan, tidak hanya di luar, tetapi di keluarga juga sepenuhi demikian, ya, yang paling banyak di sini adalah, kasus yang tanpa gejala, yang ini sebenarnya sekali, bahwa untuk dideteksi, kalau tidak ada dengan melakukan pemeriksaan penunjang, ya, kemarin ada beberapa, dari satu kasus, ada 10 yang konfirmasi, itu dari satu kasus, dia menyebabkan 10, 10, apa, anggota di dalam keluarga, ini menunjukkan bahwa, memang tidak ada rasa gejala, tentunya, karena, kita aktivitas di luar, kalau di rumah, mungkin merasa, sudah aman, tapi bukan seperti itu, ini semuanya baik di rumah, atau di luar rumah, saya harapan kita juga ada protokol kesehatan, juga harus dilakukan, karena, pada saat kita aktivitas di luar, merasa tidak apa-apa, tapi, di dalam rumah, juga lepas, selesai, ternyata, kita juga membawa virus, ini yang sangat besar, ya, ini tentunya berkaitan dengan, kegiatan-kegiatan, yang ada di, yang lainnya, ya, dari tren sini, kedatangan perjalanan ini, masih juga tinggi, karena, transportasi, yang dibuka, dengan, kita bekerja sama dengan, apa, imigrasi, ya, setiap hari kita dapat kiriman, pekerja migran, yang pulang, mudik ke daerah masing-masing, ya, lanjut, ya, ini mungkin, sekilas, yang bisa kami sampaikan, tentunya, sebelum kita akhiri, kita masih berusaha tetap, apa, menyampaikan pesan, ya, dengan hari kesehatan nasional, yang sangat bagus ini, dengan tema, ya, satukan tekad, menuju Indonesia sehat, nah, ini sangat luar biasa, bahwa, satukan tekad, menuju Indonesia sehat, dalam arti kondisi saat ini adalah pandemi, berarti kita juga harus, bersatu, melawan corona, ya, jurus yang baik, ini adalah 3W, dan 3M, iman, ya, wajib iman, tentunya, kita sebagai, warga negara yang, beragama, juga tentu melakukan dengan, ibadah, bahwa, ini adalah ujian, dan kita harus berdoa, semoga, COVID-19 ini segera berakhir, sehingga aktivitas, semua bisa berjalan secara normal, aman, wajib aman, tentunya dengan 3M, yang disampaikan tadi, yang sudah dijelaskan, dan imun, ya, tingkatkan kebalan tubuh, ya, ini cukup dengan adanya adalah, imunisasi, imunisasi, gizi, yang baik, yang cukup, ya, tentunya besar itu, yang kami sampaikan di sini adalah, tentunya, yang penekan adalah iman, semuanya, dengan kondisi COVID-19 ini, saat ini adalah, COVID-19 ini tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tentunya berarti, seluruh Indonesia, seluruh masyarakat yang ada itu adalah, punya potensi, potensi tertular, ya, makanya, ketika ada terjadi sesuatu, di masyarakat, mari, apa yang kita lakukan, bisa untuk mendukung mereka, jangan sampai menjadikan suatu stigma, jangan didekati dia, jangan, tapi kita mencoba, membuat, apa, menguatkan, 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 apa, men-support, men-support, ya, men-support dari penderita, itu, dengan apa, dengan menjelaskan, dan sekeliling, dengan memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa, ini memang menjadi masalah kita semua, jangan sampai dia, dia, apa istilahnya, dibuculkan semuanya itu, ini yang sangat penting, mendorong, bahwa, ini membuat, semangat, bahwa, tangguh, dalam arti yang tadi kami sampaikan, itu bisa berjalan dengan baik, ya, ini, tentunya, bukan berarti, yang sehat itu nanti akun bebas, tidak, tapi tentunya semua ini adalah berkaitan dengan, bagaimana sih kita coba untuk, membangun kebersamaan, di dalam, dalam kondisi saat ini, gitu, yang kita harapkan seperti itu, ya, mengingat, bahwa COVID ini, juga punya manajemen yang luar biasa, kalau di dalam ekonomi ada, juga menurut dengan manajemen, multi-level marketing, kalau COVID ini juga seperti itu, jadi tentunya ini bekerja, apa istilahnya, berkembang, satu berkembang, terus, ya, ini yang, yang kita harapkan, jangan sampai, perkembangan terus berat, perkembangan di dalam kasus Corona ini, terus, ya, dengan penerapan yang protokol kesehatan yang baik dan tenang. Mungkin itu peran Satgas, di dalam penanggulangan, atau ikut berpendekan penyebaran Corona di Kota Blitar ini, mudah-mudahan, dengan kebersamaan satu tekad, ya, menuju Blitar sehat, ya, pembatasnya, untuk penanggulan Corona ini, bisa kita wujudkan bersama. Ketua kurang lebihnya, kami mohon maaf, ya, kami akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selanjutnya kami sendirikan kepada moderator. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. penyampaian materi dari Bapak Didi Jumianto, memang peran Satgas COVID itu menurut kami itu sangat-sangat berat. Jadi, sudah diatur sedemikian rupa, banyak sekali protokol-protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh Satgas COVID-19, tapi di masyarakat penerapannya seperti apa, mungkin nanti bisa kita bahas bersama setelah, ketika pemateri menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, beralih ke pemateri kedua, yaitu Bu Sriwir Narni. Assalamualaikum Bu Sriwir Narni. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak, mungkin saya mau slide share di dulu. Slide share-nya bisa kami share-kan atau dari Bapak Bu Sriwin? Ini sudah saya siapkan. Apakah sudah bisa kelihatan? Bapak Bu Sriwin ini dari forum Kota Sehat Kota Blitar yang akan menyampaikan materi dengan dukungan Kota Sehat dalam rangka memutus mata rantai COVID-19? Mungkin Bu Sriwin bisa menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak, apakah slide saya sudah bisa dibaca? Sudah, Bu. Sudah bisa kami baca. Baik, yang saya hormati hari ini Dr. Muklis selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar. Dr. Mutia selaku Ketua Panitia. Kemudian ini Dr. Muhammad Sultan Amin yang juga sebagai narasumber. Kemudian Pak Didi ini teman sejawat yang baru saja menyampaikan tentang kondisi COVID-19 Kota Blitar. Dan saya hari ini kebetulan diberikan tugas untuk menyampaikan tentang dukungan Kota Sehat dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Bapak-Ibu izin saya karena di rumah jadi tidak memakai masker. Sehingga ini saya kebetulan di rumah juga sendirian. Sehingga akhirnya saya tidak memakai masker. Begitu. Bapak-Ibu, barangkali saya sebelum cerita banyak tentang keanekaragaman bagaimana kondisi Kota Sehat ini. Perkenankan. Mungkin mengenalkan topik hari ini yang saya akan aturkan. Diberikan kesempatan untuk kita mengenal Kota Sehat. Khususnya Blitar Kota Sehat yang ada di Blitar ini nampaknya memang belum semuanya masyarakat mengetahui. Sehingga saya berkesempatan pula hari ini seperti apa sih Kota Blitar ini masuk dalam kategori Blitar Kota Sehat. Kemudian apa sih perannya dan di akhir nanti mungkin bentuk dukungan kami di dalam memutus semata rantai COVID-19. Jadi kalau kita membahas tentang Kota Sehat ini yang dikatakan Kota Sehat ini adalah merupakan satu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, tentu saja di dalam kegiatan Kota Sehat ini semua pasti ada keterlibatannya hingga akhirnya untuk mencapai tujuan bagaimana supaya tadi aman, nyaman dihuni ini adalah ada berbagai kondisi kegiatan yang dinamakan itu adalah tatanan-tatanan yang ada. Cerita yang ada dasar penyelenggaraan Kota Sehat ini adalah ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten maupun kota ini perlu menyelenggarakan kota dan kabupaten sehat. Dengan kondisi ini maka dikembangkan pula ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2005 ini adalah membahas tentang bagaimana penyelenggaraan kota dan kabupaten sehat. Hingga kegiatan ini di-breakdown kegiatannya adalah di-eskakan wali kota khususnya untuk di kota Bitar ini adalah berdasarkan SK wali kota tentu saja kegiatan gerakan ini berkembang dari tahap ke tahap berdasarkan aturan-aturan yang ada dan kami melalui Undang-Undang yang ada ini tadi. Prinsip dasar daripada kota sehat ini adalah di dalam membangun kota sehat ini berwawasan lingkungan dan kesehatan jadi secara keseluruhan dengan berdasarkan berbasis potensi yang ada di suatu wilayah tentunya kemudian juga sistemnya adalah melalui pendekatan proses sehingga di sini adalah bisa menampung keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Prinsip dasar yang lain adalah berbasis kinerja dan konsepnya adalah berkesinambungan jadi secara terus-menerus begitu. Kelembagaan dalam program kota sehat ini dari pusat itu adalah akan turun yang ada di provinsi yang namanya tim pembina di sana ada anggotanya terdiri dari OPD-OPD tentunya dan kemudian turun ke tim pembina kota atau kabupaten di sana adalah anggotanya juga para OPD diketuai oleh kepala Bapeda sehingga melibatkan seluruh OPD kalau yang di kota Blitar tentunya hampir seluruh OPD terlibat di dalam gerakan atau kegiatan kota sehat ini. Di dalam kegiatan ini ada namanya forum kota ini adalah merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi. Tentu saja ini adalah mempunyai peran sebagai katalisator di dalam menjembatani kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah kota terkait dengan keanekaragaman yang berhubungan dengan kesehatan. Tentu saja forum ini adalah beranak pinak diantaranya adalah forum kecamatan di sana perannya adalah forum ini perencana di antara kelurahan yang dilakukan wujudnya adalah pokja. Yang paling bawah adalah pokja ini adalah wajah dan wadah bagi masyarakat di kelurahan yang bergerak di bidang usaha ekonomi sosial dan budaya maupun kesehatan. Dari kelembagaan inilah gerak yang ada di kota Blitar melakukan satu gerakan bagaimana menuju Blitar kota sehat. Klasifikasi yang sudah diraih berdasarkan sejarah yang telah ditempuh bahwa wujudnya berupa swasti sabah jadi lahirnya Blitar kota sehat ini adalah diawali tahun 2011 sebenarnya. Di sana adalah mulai menata diri apa yang harus dilakukan dengan berbagai kegiatan berdasarkan tatanan pada waktu itu ada beberapa tatanan di tahun 2013 indikator kota yang ada di kota Blitar layak mendapatkan swasti sabah padapa yang pada waktu itu adalah dengan empat tatanan. Kemudian progres secara terus-menerus dari tahun ke tahun tiap dua tahun sekali itu adalah dilakukan semacam identifikasi begitu kemudian diverifikasi kegiatan klasifikasi ini semakin meningkat tentu saja ini adalah menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tatanan ini semakin meningkat pula layak untuk dikatakan masih swasti sabah sehingga kemudian tahun kemudian tahun 2017 klasifikasi ini menjadi swasti sabah wistara yang ini adalah menjadi enam tatanan dan kemarin baru saja Blitar Kota Sehat ini menyelesaikan juga untuk diverifikasi tujuh tatanan yaitu menjadi swasti sabah wistara jadi ini adalah kondisi yang ada di Kota Blitar saat ini yang dikatakan Kota Blitar itu seperti apa ceritanya seperti itu nah tentu saja dalam kegiatan ini tadi adalah semua terkait dengan gerakan sehat di masyarakat ini ada tadi peran forum peran forum ini adalah sebagai katalisator tadi sudah saya sampaikan karena masalah sehat itu adalah sangat komplek sangat luas pasti berhubungan dengan berbagai hal maka di sini peran forum adalah sebagai fasilitator mediator advisor empowering di dalam memadukan satu kegiatan kegiatan yang berbasis kemitraan bersama berbagai lini yang ada tentunya adalah pemerintah dan masyarakat baik masyarakat swasta dan secara keseluruhan termasuk juga organisasi yang ada di masyarakat jadi ini adalah merupakan dasar rangkaian yang dilakukan seperti itu jadi untuk menuju tantangan bagaimana permasalahan termasuk saat ini bagaimana mengkondisikan covid ini tentu saja gerakan kami pasti akan kami ubah otomatis seperti apa yang sudah disampaikan Pak Didi tadi tentunya ini merupakan indikator kota sehat jadi dikatakan indikator ini jika bisa dikatakan kota sehat itu berlangsung jika memenuhi syarat indikator indikator ini tentunya di kota Blitar tentang AKI ini adalah jumlah kematian dan kondisi yang ada di kota Blitar ini adalah prosentasenya adalah sekian ini angka kematian bayi AKN stunting wasting indik keluarga sehat untuk TB kawasan tanpa rokok kemudian perkim pendidikan kemudian keberadaan sosial dan keberadaan trantibum dan linmas ini adalah semuanya merupakan indikator umum yang menjadi perhatian awal dan tentu saja ini di kota Blitar sudah bergerak dari masing-masing institusi OPD dan wilayah semuanya adalah bergerak di dalam menyelesaikan dan menggerakkan kondisi yang ada seperti ini kemudian yang kedua adalah indikator kelembagaan di dalam indikator kelembagaan ini tentu saja ada dukungan dari Pemda adanya program pendukung dari berbagai sektor kemudian juga berfungsinya tim pembina berfungsinya forum adanya sekretariat forum berfungsinya forum komunikasi atau yang ada di kecamatan berfungsinya kelompok kerja pokja di kelurahan dan adanya kesepakatan masyarakat dan pemda tentang tatanan yang dikembangkan atau yang saat ini dibangun yang saat ini dilakukan adanya perencanaan forum yang disepakati masyarakat adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum sampai di pokja ini adalah merupakan indikator kinerja yang proses saat ini terus menerus dilakukan apa yang dikerjakan tentunya adalah pelaksanaan ini adalah tadi untuk mencapai swasti sabah tadi adalah berbagai kondisi tatanan yang ada berdasarkan aturan ini sekaligus saya mungkin menyampaikan kepada masyarakat tatanan yang ada pada saat tahun 2005 dan saat ini sudah akan menuju perubahan dulu ada sembilan tatanan yang di dalam tatanan ini merupakan wadah gerakan-gerakan salah satunya juga bagaimana gerakan-gerakan untuk mencegah penyakit menular kemudian juga bagaimana untuk mengantisipasi keberadaan lingkungan supaya tetap sehat jadi ini sangat sinergis sekali bahwa di kondisi covid ini adalah tentu saja keberadaan tatanan-tatanan ini akan menjadi suatu perhatian untuk tatanan yang sembilan tatanan sebelum kemarin kita masih melakukan di tahun 2019 itu untuk verifikasi kota sehat masih masuk di dalam sembilan tatanan namun pada tahun 2020 ini sudah berubah yang menunjukkan di sini adalah program wajib dan pilihannya juga sudah berubah di sebelum tahun 2020 ini ada dua program wajib yaitu kawasan pemukiman sarana prasarana dan kehidupan sehat mandiri yang di sana cukup banyak indikatornya kemudian yang pilihan ini ada tujuh pilihan yang ada yaitu kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi kawasan pertambangan sehat kawasan hutan sehat kawasan industri dan perkantoran sehat kawasan pariwisata sehat ketahanan pangan dan visi dan kehidupan sosial yang sehat Bapak Ibu ini adalah satu rangkaian tatanan ini adalah sebagai wujud kinerja indikator yang nanti dilaksanakan dan yang saat ini adalah semua ini adalah dilakukan oleh berbagai OPD sehingga di sini gerakan inilah yang kemarin dipertaruhkan jadi kemarin di Kota Blitar itu ada tujuh tatanan yang maju ke depan karena pada waktu itu adalah di Kota Blitar ini tidak ada kawasan pertambangan sehat dan juga kawasan hutan sehatnya itu hanya di Bonrojo jadi itu adalah bukan masuk di dalam kawasan hutan sehat nah itu yang akhirnya tujuh tatanan itu berlanjut dan Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dan masuk di dalam kategori mendapatkan swasti sabah wistara nah untuk yang kedepan ini adalah yang perlu dicermati ada perubahan total bahwa untuk yang tahun 2020 dan saat ini sudah mulai dibangun wajib tatanan yang harus dipersiapkan adalah kawasan pemukiman sarana prasarana umum kehidupan masyarakat sehat yang mandiri dan ketahanan pangan kawasan pasar dan kawasan pendidikan artinya Bapak-Ibu bahwa disini adalah kalau kita lihat bahwa empat yang wajib ini adalah yang dulunya belum ada adalah kawasan pasar kawasan pasar ini adalah merupakan indikator yang nantinya akan dilihat bagaimana pengelolaan dan kondisi masyarakat pasar di dalam melaksanakan kehidupan bertatanan yang sehat yang bisa memberikan apa masyarakat itu menjadi aman nyaman dan bisa memberikan layanan pada masyarakat ini adalah merupakan rangkaian yang baru saja kemarin kita bahas di Bapeda dan ini saya sampaikan secara utuh ini barangkali walaupun mungkin pemahamannya apa sih ini kawasan dan ini semua adalah merupakan rangkaian kegiatan yang unsurnya di sana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bagaimana kalau saat ini pasar itu apakah kalau dari segi COVID apakah semua pedagang menggunakan menggunakan masker kemudian apakah lingkungannya sehat airnya cukup ini semua adalah rangkaian yang ada di dalam seperti itu nah ini adalah yang nantinya yang saat ini juga sedang dipersiapkan termasuk juga kawasan pendidikan ini adalah kalau pendidikan sudah mengenal dari dulu karena di kota Blitar ini adalah rata-rata pendidikan ini adalah di wilayah apa namanya Adiwiata jadi semuanya sudah berbesik dengan kondisi itu sudah mengenali tentang program-program bagaimana hidup sehat itu dan untuk pilihan ini ada enam sebagaimana yang ada adalah kehidupan sosial yang sehat kawasan transportasi kawasan perkantoran kawasan wisata ini yang bertambah adalah kawasan tempat ibadah tempat ibadah apakah tempat ibadah ini adalah sudah memenuhi syarat tentunya berbagai syarat yang ada dikondisikan saat ini syarat-syarat ibadah yang sehat itu adalah memenuhi syarat secara keseluruhan mulai airnya kalau dari cegi covid-nya semuanya sudah social distancing apakah sudah diberikan tanda di dalam shola mungkin di gereja ini adalah salah satunya demikian terus kemudian yang baru lagi ada smart city ini bagaimana sistem pelayanan pelayanan prima bagi setiap institusi di dalam memberikan layanan pada masyarakat ini juga menjadi kajian menjadi tatanan yang ada di kota sehat begitu Bapak Ibu jadi barangkali ada yang baru mengenal ini sebenarnya butuh ngomong banyak namun waktu jua yang tidak tidak diperkenankan namun ini saya singkat saja jadi prinsip kegiatan kota sehat ini adalah bukan lomba tapi ini adalah merupakan kegiatan inovasi yang menjadi unggulan juga kegiatan rutin terkait program masing-masing sektor di dalam tatanan ini tentu saja setiap OPD sudah punya program ini dan tinggal mengembangkan dimana inovasi-inovasi yang ada bahwa di kota Blitar itu bagaimana layanan-layanan kegiatan dari dinas lingkungan hidup terutama misalnya adanya IPAL yang cukup bagus yang dikembangkan di masyarakat sehingga bisa melayani masyarakat kemudian tadi Pak Didik juga sudah menyampaikan salah satunya adanya kampung tangguh itu adalah bisa juga menjadi inovasi yang mungkin dispesialkan pada kondisi COVID ini gitu kemudian juga ini merupakan cakupan wilayah di setiap tatanan lebih diutamakan daripada sekedar menaikkan level saja namun kegiatan yang lama tidak dipertahankan dengan baik jadi ini adalah membangun artinya membangun kota ini supaya tetap apa namanya yang yang belum baik menjadi baik yang sudah baik tetap baik dan bertambah baik ini mungkin saya berikan gambaran ilustrasi yang ada di dalam kawasan-kawasan tadi di dalam tatanan-tatanan tadi wujudnya seperti apa wujudnya adalah di kota Britar banyak gerakan atau pembangunan pembangunan di dalam masyarakat supaya tetap sehat pengelolaan sampah ini yang dikoordiner oleh kelompok-kelompok masyarakat bank sampah kemudian bagaimana pembuangan tinja sekarang ini bagaimana adanya ipal yang di kota ini adalah cukup banyak juga adanya pengembangan ekonomi sarana-prasarana yang ada di kota Britar itu ada kampung batok yang sangat indah di sana cukup berkembang ini adalah satu gerakan-gerakan yang memang ada di dalam tatanan itu contoh-contoh dan masih banyak lagi kawasan sarana lalu lintas dan pelayanan transportasi ini adalah ada uji emisi bagaimana ada di kota Britar ini ada bus sekolah namun saat ini di era COVID ini karena tadi sudah disampaikan Pak Didik semuanya daring maka kondisi yang ada ini adalah yang lain-lainnya adalah bagaimana para apa namanya tatanan untuk meningkatkan ada operasi justisi kalau tidak salah bagaimana harus semua pengendara wajib memakai masker jika tidak ini adalah satu bentuk gerakan kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam tatanan sarana lalu lintas kemudian ada kawasan pariwisata sehat di Britar cukup banyak di Makam Bung Karno di Istana Gebang di Kebun Belimbing cukup banyak sekali ini adalah apakah ini sudah bernuansakan sehat disana sudah ada tempat-tempat cuci tangannya ini saat-saat ini 3M yang ada ini memang kami terus juga berjuang selalu bersinergi dengan OPD-OPD yang ada kemudian ada industri dan perkantoran sehat bagaimana ini fotonya mungkin tahun dulu tidak pakai masker Bapak-Ibu ini mungkin satu tahun yang lalu bagaimana persiapan di wilayah yang di perkantoran semuanya menggunakan alat pelindung diri yang harus wajib dan ini adalah kelayakan yang ada kemudian ketahanan pangan dan visi yang sehat bahwa di Kota Bitar ini kawasan rumah pangan lestari sudah cukup berkembang terutama bagaimana pengelolaan pangan berbudaya pangan sehat ini terus dikembangkan dengan melalui berbagai kegiatan sekarang ini apa namanya penanaman sayur dan penumbuhan penambahan gisi lele kelompok-kelompok posyandu yang saat ini mungkin dikembangkan dengan pola peningkatan gisi Bu Seriwi Narni apa terputus halo Bu Seriwi Narni mohon maaf mungkin narasumber kita yang kedua masih dalam perbaikan jaringan sambil menunggu narasumber yang kedua mungkin sudah bergabung di tengah-tengah kita yaitu Dr. Sultan Amin MM dari Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang nanti setelah ini mungkin Bu Win Narni sudah bisa masuk lagi dan kita teruskan materi Bu Win sambil menunggu Bu Win Narni proses dengan jaringannya kita bisa mulai dengan materi selanjutnya yaitu Bapak Dr. Sultan Amin Assalamualaikum Dr. Sultan Amin Assalamualaikum Dr. Sultan Amin Assalamualaikum Dr. Sudah bisa menerima Halo Assalamualaikum Dr. Sambon bisa Pak Halo Halo Assalamualaikum Dr. Sultan Halo Pak Halo Suara saya terdengar mau boton dokter Assalamualaikum Assalamualaikum Dr. Sultan mohon maaf suaranya belum terdengar dari kami ini saya tolong hostnya sudah Halo Suaranya Pak Sultan terlalu kecil disitu sudah besar halo sudah Pak Sambon ya halo dokter Sultan Amin sudah dibuka ya Sambon halo Sambon dokter kok enggak dengar suaranya masih terlalu kecil suaranya masih terlalu kecil Pak Sultan bentar 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 mungkin dibesarkan dari sana disanggit boton sakit Sambon Sambon belum dokter suaranya masih belum jelas suaranya masih terlalu kecil padahal saya disini sudah dengar suara jeneng jelas sekali kurang kurang keras sedikit dokter halo tes tes ini baru jelas dokter oh saya berarti harus mendekat sedikit dari napa dari kamera mungkin supaya napa supaya supaya ini nampak oke bisa kami mulai oke bangga bangga bapak dan ibu peserta webinar dalam rangka KNK 56 materi yang ketiga adalah yang akan disampaikan oleh bapak Sultan amin sebelum beliau akan menyampaikan materinya mungkin bisa kami bacakan kurikulum VT beliau yang ketiga adalah dokter Muhammad Sultan Amin beliau adalah wakil pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang mana dalam webinar kita kali ini akan membawakan materi dengan judul ketahanan keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19 next 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 beliau lahir di Sidoarjo yaitu pada 10 Maret tahun 1957 bergama Islam dan alamat beliau saat ini sehari-hari berada di jalan Mojok Langru Kidul nomor 5 nomor 38 Surabaya Jawa Timur riwayat pendidikan mulai S1 yaitu dari Universitas Muhammadiyah Surabaya kemudian beliau lanjut ke Pasar Sarjana S2 di Universitas Air Langga Surabaya dan yang terakhir yaitu S3 di UGM lolos pada tahun 2019 pekerjaan beliau dimulai dari guru dari guru SMP Muhammadiyah Sidoarjo SMA Muhammadiyah Surabaya dan kemudian saat ini terakhir beliau juga aktif sebagai Direktur Utama PT Agro Mulia Pusat Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015 sampai sekarang beliau juga sebagai Komisaris PT Candi Sewu Baru bidang Perkebunan yaitu di Penataran Blitar tahun 2019 sampai sekarang selain itu Dr. Sultan Amin juga aktif di berbagai organisasi beliau aktif sebagai Pelakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 2005 sampai sekarang juga aktif sebagai Dewan Pembina Yayasan Insan Mulia Surabaya juga aktif di Dewan Pembina Yayasan Amal Mulia Surabaya Ketua Dewan Pembina Yayasan Seribu Senyum dan Ketua Badan Pimpinan Harian BPH Universitas Muhammadiyah Surabaya saat ini beliau juga masih aktif di organisasi itu semua selain itu beliau juga menulis berbagai buku yang mana sudah terbit di percintakan nasional yaitu sukses melejitkan potensi anak didik itu beliau tulis bersama Andriano dan kawan-kawan terbit tahun 2006 dengan penerbit yaitu MLC dari Mission Group juga ada buku spiritualitas pernikahan juga beliau menulis 101 inovasi pembelajaran SAIM itu beliau sebagai editornya dan yang terakhir beliau menulis buku di tahun 2020 ini yaitu sukses menembuhkan kepribadian anak untuk selanjutnya marilah kita simak bersama pematwaran materi dari Dr. Muhammad Sultan Amin MM dengan tema ketahanan keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19 kebala Dr. Sultan Amin kami persilahkan oke terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukri Allah ala nimatillah la hawla wa la quwada ila billah asyadu wa ilaha ila la wahda wa syarikalah wa syadu anna muhammad abdu wa rasuluh ala masulia ala muhammad wala alimuhammad yang dirahmati oleh Allah dan para pembicara Direktur Rumah Sakit dan seluruh jajarannya Bapak Ibu para undangan semuanya semoga di pagi yang indah ini rahmat Allah selalu menyertai kita bersama dan kita sekeluarga selalu sehat walafiat amin ya robbal alamin mohon disiapkan materi saya karena ada trouble di iPad saya ini maturnum atas undangan pada pagi hari ini saya ikut sharing bersama bagaimana piat dan tantangan keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini yang masih belum kelihatan reda semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa ikhlas kita segera mencabut pandemi ini dan kehidupan kita bisa masuk di new era ini dengan sebaik mungkin amin ya robbal alamin bapak ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah pandemi ini sepertinya di kirim oleh Allah untuk memaksa kita agar mereview kembali peranan keluarga itu Sekum PP Muhammadiyah Profesor Mukti sampai mengatakan kita dipaksa menjadi keluarga yang sepenuhnya kita dipaksa oleh corona ini menjadi keluarga yang mereview kembali peranan keluarga asli itu bagaimana sebenarnya dan kita dipaksa orang-orang tua menjadi sahabatan anaknya dan kita dipaksa oleh corona ini untuk mereview kembali bahwa keluarga itu adalah sebenarnya madrasah atau sekolah di dunia ini bukan sekolah-sekolah yang pada umumnya kalau keberadaan sekolah awalnya itu adalah karena keluarga tidak bisa mendidik anak-anaknya ketika dulu ayah bunda merasakan bagaimana orang-orang tua kita dulu yang sudah berumur lanjut saya tidak mengatakan tua yang sudah berumur bagaimana dulu orang tua kita itu betul-betul punya punya waktu punya kesempatan dengan putra-putrinya tapi karena sekarang dengan kesibukan keluarga ini seakan-akan waktu itu untuk pembelajaran anak-anak kita cucu-cucu kita itu diserahkan pada sekolah sepenuhnya nah masa pandemi ini seakan-akan Tuhan untuk kembali mereview peranan kita semoga pembelajaran panjang ini bisa bisa mendapatkan hikmah bersama kita bahwa kita ambil hikmahnya bukan kita ambil yang tidak berhikmah saya ingin fairing dalam kesempatan ini Anitya meminta topik ketahanan keluarga dalam menghadapi pandemi topik 19 meskipun tadi para pembicara sudah menyinggung dari segala macam aspek tapi kami mencoba dari peranan keluarga oke kalau di ayat yang kita baca di surat Al-Baqarah ayat 224 itu biasanya ayah bunda sudah-sudah sekalian mendengar ayat ini ketika dibaca khotib pada sholat ayat yakni ketika Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai pemimpin umat dan disempurnakan itu itu surat terputusan sebagai pemimpinnya itu di kalimatin Pak Tamah Hunna Ibrahim menerimanya menerimanya dengan baik ketika Allah berfirman ini jailu kalin nasi imama oleh wamin duriyati Ibrahim lantas menjawab atas penerimaan itu kalau saya pasti ya Allah tapi bagaimana dengan generasi saya anak-anak turun kami wamin duriyati sekilas seakan-akan ini hipotisme sekilas seakan-akan Ibrahim NKK ingin memperhatikan keluarga terdekatnya ingin diansumsikan Ibrahim sudah mempersiapkan generasi pengantinya kayak sistem kerajaan saja begitu kan Allah tidak menjawab iya atau tidak tapi Allah jawabannya boleh Ibrahim asal generasimu anak turunmu itu mampu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya artinya apa janji Tuhan itu tidak akan mengenak kepada orang-orang yang dolim orang-orang yang haus kekuasaan orang-orang yang hanya memanfaatkan waktu dia berkuasa orang-orang yang hanya mengambil kesempatan orang-orang yang hanya apa ya amanah ini dianggap sebuah kesempatan dia untuk melakukan apa saja oke tidak tetapi yang bisa menerima amanah kepemimpinan itu Ibrahim adalah orang-orang yang mampu menempatkan segala sesuatunya di tempatnya kalau baju ini mestinya dipakai disandang tapi baju itu tidak dipergunakan dengan baik baju bagus dipakai untuk ngelap sandal atau sepatu itu bukan pada tempatnya kecuali kalau baju sudah tidak dipakai dan robek-robek baru dipakai serpet itu tidak ada masalah nah keluarga bisa menjadi pemimpin yang bagus itu karena di keluarga itu sudah ada edukasi yang bagus pula kalau di keluarga saja belum mampu menjadikan ia sebagai seorang pimpinan slide yang keduanya maka jangan berharap dia akan muncul ke permukaan menjadi pemimpin yang bagus ya kan di hadis yang di slide kedua itu kan bisa kita baca kulukum roin wakulukum masulun anra yati itu pada awalnya suami itu adalah sebagai pemimpin keluarga next kalau suami sebagai pemimpin keluarga nah ibu apa peranannya ibu adalah sebagai pemimpin yang menjaga amanah dari suami dan bertanggung jawab kepada putra putrinya yang diasuhnya itu jadi kemimpinan yang apa yang leveling jadi kalau arija lukawamuna alan nisa kalau laki-laki itu adalah pemimpin para wanita tidak berarti wanita lantas harus manut takut kepada sang suami tidak selama suami itu kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang bersandarkan kita buloh tadi yang seperti disampaikan di ayat itu istri patut tetapi kalau suami sudah tidak berdasarkan kitab bulawah sunat rasul istri patut untuk mempertanyakan patut untuk protes sedemikian juga pada akhirnya istri diatur dari atas yang bagus kebawahnya pun juga bagus ada cerita yang menarik bapak ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah saya tidak menceritakan siapa ini ada seorang panutan umat dia tidak hanya tokoh di Indonesia ini tetapi juga sudah kemanca negara lantas putra-putranya mohon maaf tidak menjadi orang dalam artian dia tidak muncul kepermukaan bahkan oh irusolah anak-anaknya oh ayahnya adalah seorang tiai besar tokoh besar dia disegani dan di hormati oleh siapapun cuma satu saja putranya itu yang bisa muncul kepermukaan saya diceritani oleh teman dekat saya diajak membuktikan dan saya juga akhirnya konfirmasi ke teman yang paling dekat dengan keluarganya itu mengiakan loh saya tanya kok bisa salah satu saja yang yang bisa muncul bisa mengikuti jejak ayahnya sedangkan yang lain hanya gedabrus kata orang belitar omdo omong doang sholat saja juga enggak ngomong agama pinter saya tanya kok bisa iya karena putras yang satu kalau tidak salah itu yang ragil itu bisa selamat karena dia tidak diajar oleh ibunya dititipkan oleh seorang tokoh yang lain dididik oleh tokoh yang lain tidak dididik oleh sang ibu karena sang ayahnya adalah tokoh perjuangan yang luar biasa jarang di rumah ngurus umat ngurus organisasi sampai keluar ke Indonesia maka anak-anaknya semuanya diserahkan pada sang istri nah kelihatannya sang istri ini tidak bisa menjadi kepanjang tanganan sang suami anak-anaknya dimana anak-anaknya tidak dilihat detail aktivitasnya kamu sudah sholat sudah tapi tidak betul-betul dilihat atau tidak menyerahkan begitu saja omongan anak tapi tidak konfirmasi lebih lanjut maka anak-anaknya ini ya mohon maaf ngomong agama pinter sholat saja arangkading kata orang Surabaya disinilah peranan keluarga itu dalam Islam sangat sangat luar biasa dalam mempersiapkan kehidupan itu klik lagi coba kita lihat bahwa keluarga itu tidak bisa hanya suami saja atau istri saja ada kolaborasi yang luar biasa disini berikutnya saja supaya lebih jelas gambaran dari Frankenberger ini kita melihat ketahanan keluarga itu klik lagi ketahanan keluarga ada lima dimensi dimensi pertama adalah landasan legalitas dan komitmen landasan keduanya adalah ketahanan fisik ketahanan ekonomi ketahanan psikologis dan ketahanan sosial budaya hukum dan agama lima hal inilah kalau di dalam apa di dalam keluarga bisa disatukan maka tentu di era pandemi ini keluarga itu menjadi tokoh gurunya sebuah masyarakat kalau komitmen komitmen dibangun anak-anak ini masa pandemi apa yang mesti harus dilakukan banyak hal kita belajar dari masa pandemi ini bagaimana komitmen dibangun kalau keluar harus pakai masker kalau apa ada kerumunan kita harus jaga jarak kalau dimanapun kita tidak berjubel-jubel karena apa penyebaran covid ini sekarang sudah mulai lebih meluas nah maka komitmen komitmen itu dibangun apa yang harus dilakukan di rumah kalau sekolahan itu sudah memberi tugas-tugas apa yang mesti harus dilakukan komitmen komitmen inilah mulai kalau selama ini belum dihitam putihkan barangkali ayah bunda yang masih mempunyai anak-anak sedang sekolah entah itu di SD ataupun SMP bahkan TK pun kalau sudah diajak berkomitmen bersama mulai kita apa kita hangatkan kembali hal-hal kecil Bapak Ibu sekalian sangat penting saya ingin bercerita dulu di DKI saya tidak ingat entah jamannya Pak Sutyoso atau sebelum Pak Sutyoso itu DKI itu dapat bantuan dari Bank Dunia alat-alat kesehatan yang super canggih maka untuk mengoperasikan alat-alat itu butuh tenaga-tenaga baru yang pinter-pinter maka dibukalah lawongan pemerintah DKI khususnya apa Departemen Kesehatan DKI itu ada konsultannya dari Australia yang terpilih untuk ujian tes ada 200 orang dari 200 orang itu tersaring cuma 20 orang nah kepala dinas kesehatan DKI itu lantas tanya lu masa sih Pak orang 200 semester kok hanya 20 tanya konsultan yang dari Australia itu ini kalau saya saya lebih ketat lagi karena itu seorang Ibu Ibu mungkin cuma 2 atau 4 orang ini kok bisa-bisanya padahal 200 ini dari sekian ratusan kita pilih yang bagus-bagus yang punya IP bagus yang punya pengalaman bagus barangkali selama kuliahnya dan lain sebagainya ya Ibu jangan tanya saya tananya lah kepada dunia pendidikan Indonesia kayak apa yang mendidik anak-anak kita itu rupanya Ibu ini tertarik kalau Ibu lebih tertarik maka Ibu silakan kunjungi sebuah universitas besar di Amerika Serikat sana apa sih yang harus diajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil itu maka disitulah Ibu ini akhirnya setelah mungkin pansiun dini belajar pendidikan mulai PGTK akhirnya kalau tidak salah itu adalah pendidikan sentra itu lah beliunya membuat sebuah pendidikan yang diperkenalkan kepada masyarakat bagaimana komitmen itu dibangun sejak anak-anak kecil sandal letaknya dimana yang kecil dimana mulai besar dimana mulai dari warna kamul ini komitmen itu harus dibangun kalau komitmen ini tidak dibangun apalagi juga sekolah tidak membangun komitmen komitmen itu ya makanya jangan tanya kalau sudah bekerja mereka tidak punya komitmen dari kecil sudah tidak diajarkan begitu di sekolah pun juga lepas begitu kadang di sekolah diajarkan begitu di rumah pun juga tidak ada apa kepanjangan tangan sekolah lagi ya habislah sudah bisa jadi anak-anak kita ini anak-anak muslim sholat puasa tapi ibadah itu tidak dibarengi dengan edukasi tentang komitmen odekasi tentang apa mengapa harus begini mengapa harus begitu mengapa ini ditata yang begini dia ada penjelasan begitu agama ini hanya di luarnya saja agama ini hanya sekedar ritual saja tapi spiritual dari agama itu tercerabut dari inti kita beragama nah inilah tugas daripada pendidikan itu mohon maaf kalau rumah sakit itu mulai mengajari apa pegawai-pegawai yang baru diterima rumah sakit sudah membuat aturan-aturan baku dan lain sebagainya demi pelayanan yang bagus demi apa memberi pelayanan yang baik kepada para pasien para customer mereka acapkali lupa acapkali terselip kesalahan human error ada ya karena apa karena komitmen-komitmen itu tidak pernah dibangun sejak di rumah dan di sekolah itu maka di era pandemi inilah mulailah komitmen-komitmen itu diajak anak-anak itu pinter bapak-ibu sekalian di sekolah itu tidak perlu ada anak-anak disuruh duduk bareng ayo dibuat aturan bersama-sama bagaimana bagusnya kelas ini bagaimana bagusnya pembelajaran ini di rumah pun juga begitu kalau masih ada anak-anak ayo dibuat aturan bersama kalian yang membuat aturan dan kalian yang harus mematuhi aturan saya habiskan disini karena ini merupakan landasan yang paling ketahanan fisik ketahanan fisik ya di era pandemi ini nyatanya fisik kita harus kuat imun kita harus kuat dari mulai makan dari mulai istirahat tidak hanya makan yang bergisi istirahat yang cukup tetapi olahraga juga harus diperhatikan apa peranannya pendidikan olahraga di sekolah karena pendidikan olahraga di sekolah hanya teori saja guru olahraganya saja pun tidak memberi contoh sebagai seorang yang suka berolahraga ya kita diajarkan sejak SD sampai SMA itu pendidikan olahraga kan hanya teori saja bukan diajarkan bagaimana berolahraga untuk membangun fisik agar ketahanan tubuh kita ini bagus tidak itu hanya bahasan teori bukan bahasan bahasan kemanfaatannya dan perilaku fisik kita dari olahraga yang bagus itu ketahanan ekonomi kita tahu bahwa di keluarga kita ketahanan perekonomian kita sedang terkoyak pada saat ini tetapi apapun yang terjadi masih kita bisa mengais kesana kemari kita bersyukur ya Allah terima kasih Alhamdulillah masih bisa kita pertahanankan kondisi keluarga ini sampai sedemikian kalau yang kecil ini saja kalau yang kurang ini saja kalau yang pas-pasan ini saja kita masih mensyukuri Insya Allah Allah nanti akan melibarkan yang namanya bihori layak tasi yang rezeki yang tidak pernah disangka-sangka rezeki tidak pernah disangka-sangka itu hanya diberikan kepada orang-orang yang luar biasa ketika melihat kesyukuran itu bagaimana ketahanan psikologi kita ya tadi mulai fisik kita berkurang mulai perekonomian kita berkurang mulai apa macam-macam yang kita terima maka ketahanan psikologi kita kita bangun kita rugi kalau banyak tantangan ini kalau tidak kita respon dengan positif ya Allah engkau jadikan ini semua cobaan ini adalah pembelajaran untuk kita kalau anak-anak sekarang di rumah terus menerus waktu bagi ayah ibu bagaimana kita bisa menghadapi anak-anak yang 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 dulu anak-anak kita harapkan kalau libur itu bisa bersama keluarga seharian penuh tapi anak-anak itu kalau libur juga punya kegiatan yang lain yang mana susah untuk dipertemukan sekarang Allah sedang mencoba kita hampir hampir 24 jam bersama anak-anak kalau dulu kan 12 jam hanya malam karena tidur saja sekarang kan tidak dan psikologis ini bahwa cobaan demi cobaan kita terima cobaan demi cobaan kita pasrahkan kepada Allah kita lepaskan dengan ikhlas ke apa kesusahan kesusahan ini ke apa kekurangan kekurangan ini saya melepas dengan ikhlas apa yang kami rasakan ya Allah kesedihan ke kemarahan ke kekecewaan ke ini insya Allah secara psikologis ketahanan kita akan muncul yang terakhir adalah ketahanan sosial budaya hukum dan agama ini adalah sebagai apa sebagai ketahanan bermasyarakat ketahanan kita sebagai warga ketahanan kita sebagai anak bangsa kita melihat bagaimana sosial budaya hukum dan agama kita di saat pandemi ini pun juga banyak masalah-masalah yang sedang yang sedang kita hadapi tolong apa yang di yang di sebelah host itu hp-nya agak disilentkan biar kalau ada WA masuk tidak kedengaran kita semua hp-nya sudah silentkan nah next komentar kita tadi itu berikutnya klik selagi bapak ibu sekalian ada yang unik di era pandemi ini data di pengadilan agama jawa timur khususnya orang berterai itu juga bertambah tambahnya itu luar biasa berkali-kali dari 8.300 kasus bisa menjadi 55.000 kasus memang ada penelitian saat pandemi ini banyak keluarga-keluarga yang terpecah banyak keluarga-keluarga yang terbelah banyak keluarga-keluarga yang tak sanggup menerima cobaan Allah yang sedemikian luar biasa ini namun demikian juga pandemi ini mendorong anak-anak muda kita untuk menikah lebih cepat padahal saya diminta untuk khutbah atau diundang sementara masih saya saya tidak bisa hadir tetapi rupanya banyak keluarga yang menikahkan putra-putrinya ini adalah secara diam-diam ini adalah efek efisensi kali dan efek efektivitas dari keluarga saya sudah disaksikan dua keluarga dan keluarga terdekat maka nyatanya mereka luar biasa peningkatan pernikahan itu hampir berkali-kali ini sebuah kejadian yang unik satu sisi negatifnya percarian satu lagi positifnya banyak pasangan-pasangan muda secepatnya untuk untuk menikah apa artinya ini apa artinya bahwa dalam kehidupan itu positif negatif keluar yang terbaik kalau memang itu jalan keluar terbaik memang perceraian itu tidak bisa tidak adalah apa eksis yang eksis yang apa yang yang tidak dibutuhkan oleh siapapun tetapi kalau itu memang harus ya apa boleh buat yang namanya keluarga itu kan ada masalah bujang pun bermasalah berkeluarga pun bermasalah apakah cerai yang mendada yang tidak sabaran itu juga tidak bermasalah ada sebuah penelitian bahwa stres yang paling tinggi dalam kehidupan apakah karena terkena apa apa itu namanya PHK kematian perceraian gagal naik pangkat dan sebagainya yang paling stres itu adalah orang sedang bercerai karena perceraian itu dianggap sebuah kegagalan maka kita kita bisa melihat di keluarga-keluarga kita jangan hanya persoalan-persoalan kecil yang sekarang ini ketahanan keluarga ini makin rapuh persoalan kecil sudah bisa bisa apa bisa muncul ke permukaan saya punya jamaah bercerita banyak bahwa persoalan-persoalan remeh-temeh karena sang suami tidak mau ikut bangun malam membuatkan susu dadinya maka itu bisa menjadi sebuah apa sebuah exit tadi itu jalan keluar yang jelek untuk dituntut istrinya ke pengadilan agama jadi banyak masalah-masalah kecil kata apa ibu pegawai PA itu bercerita tentang penyebab perceraian sekarang rapuh sekali keluarga-keluarga kamu pada saat ini inilah tantangan kita sebagai orang tua di saat pandemi ini apakah di luar pandemi tidak ada persoalan besar disitulah keluarga itu harus harus kuat jangan seperti keluarganya para artis persoalan-persoalan sedikit saja yang memicu mereka untuk berpisah karena keluarga artis itu adalah keluarga yang rapuh mengapa rapuh saya katakan karena waktu-waktu mereka hanya untuk shoting dan mereka sangat dikejar tayang mereka sangat dikejar oleh beban yang berat itu sehingga ayah bunda tahu mereka kerja semalaman pagi tidur sebentar siang sudah lagi kehidupan seperti itulah yang menjadikan orang itu rapuh oleh sebab itu mohon maaf teman-teman yang di rumah sakit yang biasa dinas semalaman banyak pasien COVID yang sedang dirawat ini kan sangat melelahkan para apa kolega medis kita banyak yang ikut sakit dan lain sebagainya tapi kalau itu semuanya ya Allah ini adalah saya sedang berjihad di jalanmu mohon bimbingan mohon kekuatan mohon rahmatmu ya Allah agar kami sekeluarga kuat agar kami dengan semua kolega kuat insya Allah itu semua terus kita apa serukan sebagai doa munajat kita kepada Allah dan bantuan-bantuan kita yang tidak di dunia medis maka kadang-kadang kita yang di luar rumah sakit itu kan melihat COVID ini kan begitu biasa saja padahal kita melihat bagaimana teman-teman yang di rumah sakit apa berjuang mati-matian dengan pikirannya energinya bahkan nyawanya mereka sebegitu itu kita sedang di luar itu enak-enaan saja tidak pakai masker tidak jaga jarak tidak memperhatikan aturan ini dan itu sehingga gelombang masuk di rumah sakit keluar dari rumah sakit itu tidak ada henti-henti nya maka yang demikian ini tentu menjadi perhatian kita bersama oke berikutnya mohon maaf waktu kurang lima menit oke agak sedar-sedar ya materinya masih lumayan ya ya terus klik lagi sudah ini keterangan yang tadi sudah saya singgung oke berikutnya lagi kita sambil bantu lihat di sini oke sudah termasuk ketanan fisik sudah oke terus klik lagi terus ini soal rezeki tadi sudah saya sambung terus lagi terus lagi Pak tanan ekonomi tadi sudah oke nah ini kita melihat sebelumnya tadi Bapak Ibu sekalian klik sebelumnya slide sebelumnya Bapak Ibu turun lagi sebelumnya sebelumnya sudara-sudara sudara-sudara kita yang yang terkena PHK berapa persen sudara-sudara kita yang tidak bekerja dan sekarang ditambah lagi dengan apa dengan mereka yang yang apa yang masih mengandur maka dari situlah kita bisa apa bisa merasakan bahwa tantangan berat di perekonomian ini sangat sangat luar biasa oleh sebab itulah maka apa istilahnya kalau di Muhammadiyah itu ada namanya lazismu ada institusi yang mengurusi tentang lembaga impak dan zakat kita maka ketahanan sosial bergotong royong itu kita peduli kepada sesama ini memang memang tidak boleh pudar di saat di saat masa-masa begini ini kita harus meningkatkan kepedulian kita kalau kita sedang bekerja Alhamdulillah kalau rumah sakit ini sudah normal tidak ada apa yang harus istirahat seminggu mestinya enam kali lantas cuma lima kali atau empat kali kita kerja dan sekarang kita bisa normal kembali Alhamdulillah itu tetapi kan banyak saudara-saudara kita yang terus terang kena PHK dan tidak ada pesangon sama sekali dan ya bagaimana tidak bisa menuntut apa-apa namanya perusahaan juga tidak bisa apa-apa daya beli masyarakat menurun permintaan juga akhirnya menurun yang biasanya ekspor juga menurun yang impor yang impor juga tidak tidak bisa dibeli oleh masyarakat jadi kalau perekonomian ini jadi jadi mandat maka ya kita tidak bisa berkata apa-apa bagaimana sekolah-sekolah yang orang tua tidak bisa membayar bagaimana toko-toko yang tidak laku karena memang masyarakat tidak ada perputaran duit yang bisa dilakukan oleh sebab itu masalah ekonomi ini menjadi masalah yang berat selain masalah kesehatan disinilah Bapak Ibu sekalian mari kita kuatkan kebudilan sosial kita dengan jalan apa para mubalik-mubalik kalau dulu masjid-masjid ini ya sekarang masjid-masjid ini kan yang baru aktif kan bisa dihitung banyak masjid-masjidnya masih lockdown pengajian-pengajian masih cukup dengan webinar begini saja yang ikut webinar berapa persen tidak banyak yang bisa ikut webinar ini karena keterbatasan IT keterbatasan pulsa yang sekolah juga demikian anak-anak kita banyak yang tidak bisa sekolah di Surabaya saja kemarin ada mahasiswa apa yang sedang PPL itu saya tanya berapa jumlah siswa mbak yang ikut apa zoom ini dari 35 siswa bapak yang ikut itu cuma 11 atau 10 orang lah yang lain kemana yaitulah bapak yang menjadi kesulitan sekolah ini baru di kota bayangkan kalau itu apa kalau itu di di desa-desa itu maka disinilah ada apa bapak ibu sekalian ada bayangan bahwa transfer knowledge transfer karakter dari guru-guru kita yang tidak bisa diterima dari anak-anak ini berapa puluh persen kalau ini tidak tergantikan di rumah ayah dan bundanya tidak bisa menjadi pengganti guru-gurunya ayah bundanya tidak bisa menjadi pendamping pendamping terbaik anak-anaknya menjembatani kurikulum sekolah sehingga nanti ke depan harus ada kurikulum sekolah dan kurikulum rumah yang harus dipadukan bersama antara sekolah dengan keluarga apa yang terjadi dengan dengan intelektual anak-anak kita yang tidak terjembatani pada saat itu baru intelektual belum karakter belum yang lain ini menjadi tantangan kita bersama oleh sebab itulah pada kesempatan ini maka kami mengajak marilah kita mereview kembali tugas kita masing-masing marilah kita ambil hikmah besar bahwa Allah sedang membalikkan COVID-19 ini apa COVID-19 ini adalah Allah sedang mendidik kita yang luar biasa yang dari tidak bisa harus menjadi bisa yang dari tidak mampu harus mampu harus ada perubahan dari yang negatif bisa menjadi positif dari yang lemah harus menjadi kuat ini semua kalau kita kalau bilang begitu saja tidak mengambil hikmahnya tidak ada artinya yang namanya apa COVID-19 ini sedang melanda kita mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kami sempatkan kepada Bapak Dr. Mohamad Sultan Amin MM yang telah memberi materi yaitu tentang peranan keluarga mungkin selanjutnya kembali ke Bu Sri Winarni yang tadi ada problem dengan jaringan apakah mungkin sudah bisa bergabung dengan kami lagi Assalamualaikum Bu Sri Winarni Waalaikumsalam ya Pak saya akan lanjutkan saya slide sharenya ya Bu Sri bisa dilanjutkan bisa kelihatan Bapak ya sudah Bu Sri ya mungkin tinggal beberapa menit saja saya sampaikan saya lanjutkan saya mohon maaf sebelumnya tadi dengan tiba-tiba karena kadang-kadang seperti yang disampaikan Pak Sultan tadi bahwa daring ini tidak bisa terkondisi karena kondisi baik untuk beberapa hal tadi sudah saya aturkan bahwa terkait dengan tatanan yang ada di Kota Sehat itu wujudnya seperti apa di akhir tujuh tatanan yang ada yang sudah ada di Kota Bitar ini adalah kawasan sehat mandiri dimana kegiatan sehat mandiri kawasan sehat mandiri ini cukup banyak indikatornya apa-apa yang harus dilakukan terutama di kondisi COVID ini adalah salah satunya adalah bagaimana pengendalian perilaku hidup bersih sehat atau PHBS yang ada dari berbagai kelompok-kelompok ini contohnya adalah kami juga memasuki di pirkonselor terutama ini di apa namanya kegiatan anak-anak yang ada di tempat khusus kemudian juga bagaimana puskesmas mengembangkan layanan pengobatan dan perawatan kemudian juga berbagai layanan-layanan posyandu yang ada untuk pengembangan kegiatan yang ada ini adalah salah satu gerakan-gerakan yang ada di dalam kawasan kehidupan sehat mandiri jadi di sini di era COVID ini tentunya kami akan merumbak dan langsung beradaptasi jadi peranan forum terutama di era COVID ini adalah langsung bagaimana menyesuaikan budaya dan perilaku sehat yang dikemas sesuai dengan protokol tatanan baru terutama sebenarnya begini budaya ini sebenarnya sudah tercipta dan diharapkan dari Kementerian Kesehatan ini sudah lama germas atau gerakan masyarakat sehat ini adalah sudah lama dicanangkan namun hikmah dengan COVID ini pula akhirnya masyarakat secara tidak langsung bahwa berubah mendadak dengan kondisi yang ada harus melaksanakan terutama bagaimana mencuci tangan bagaimana memakai masker juga social distancing ini adalah secara otomatis akhirnya masyarakat berubah secara tiba-tiba walaupun di masyarakat memang ada beberapa kondisi terkendala tidak melakukan itu karena sesuatu hal untuk itu peranan yang kami lakukan ada beberapa juga yang harus kami lakukan terutama ini adalah konsep adaptasi terutama masyarakat dari era normal yang sebelum COVID-19 dan bagaimana sekarang normal di era COVID-19 ini adalah merupakan area adaptasi baru yang apa namanya dikatakan sesuatu perubahan tapi itu dikatakan normal yaitu gerakan-gerakan yang harus dilakukan nah diantaranya adalah yang kami lakukan akhirnya dukungan yang harus sudah dilaksanakan saat ini adalah mensosialisasikan perilaku hidup bersih sehat dengan mengedukasi pola tatanan baru yang harus dilakukan masyarakat PHBS ini kami melalui 21 pokja yang ada di kelurahan kebetulan ini adalah gerakan yang memang pendampingan terutama dalam menyiapkan kegiatan di tahun 2021 maka kami turun bersama-sama dengan tim terutama adalah dari pengurus yang ada ke wilayah-wilayah di kelurahan di 21 kelurahan ini adalah membudayakan memberikan contoh memberikan pendampingan terkait dengan pola tatanan baru tentang PHBS terutama adalah penekanan 3M kemudian juga melakukan edukasi melalui radio juga kami seringkali diminta untuk webinar bersama-sama dengan berbagai organisasi dari ID kami juga dari PPNI Pramuka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang bergabung kami sengaja bermitra di dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan untuk mensosialisasikan tentang pola hidup sehat terkait dengan tatanan baru di era nyonormal ini kemudian juga kolaborasi pelaksanaan rumah karantina di kota Blitar yang sudah berlalu dan alhamdulillah lancar semuanya yang saat ini sudah beralih ke kondisi rumah isolasi pasien OTG yang ada di kota Blitar moga-moga kondisi ini tidak banyak yang menghuni di sana namun ini adalah merupakan kesiap-siagaan apa namanya mengantisipasi agar terjadi apa penekanan ketika ada keluarga atau masyarakat yang memang kondisinya masih bagus maka ada sebuah karantina dan memberikan layanan yang baik kebetulan dari tim kami dari pengurus kami ada yang langsung terlibat di dalamnya di dalam rumah isolasi ini kemudian juga bekerja sama dengan gugus COVID saat ini kami sedang melaksanakan penelitian dengan tema self-assessment risiko COVID-19 dan berlaku masyarakat dalam penerapan penanggulangan masker jaga jarak dan cuci tangan dalam pengendalian COVID-19 saat ini sedang berlalu sedang proses maksud kami sedang mengidentifikasi dan di bulan November ini insya Allah kami akan menyampaikan ke gugus COVID-19 ini adalah merupakan warna untuk membangun bagaimana bentuk berlaku masyarakat kota Blitar komitmen masyarakat kota Blitar tentang adanya COVID-19 ini yang sudah banyak dihimbau dari berbagai apa namanya kelompok-kelompok dan perjuangan semua kelompok sudah luar luar biasa dari berbagai organisasi untuk mengingatkan untuk mengkondisikan kondisi yang saat ini ini adalah gerakan kami yang ada seperti ini kemudian juga ini wujud dari gerakan kami ketika kami turun bersama-sama dengan teman-teman saat pendampingan di Pokja kami pun harus tetap memberikan contoh mengingatkan bagaimana budaya 3M ini adalah tidak ketinggalan dan itu adalah merupakan kewajiban dan harapannya dari Pokja pun juga nantinya akan menjadi proses menindaklanjutri menjadi embryo juga mengedepankan pola-pola perilaku sehat ini kepada masyarakat ini wujud yang ada jadi vaksin yang terbaik untuk mencegah COVID saat ini salah satunya adalah memang 3M yaitu memakai masker mencuci tangan menjaga jarak ini yang mungkin perlu kita kembangkan dan perlu saya sampaikan pula memang saat ini saya tidak memakai masker karena tadi sudah saya aturkan bahwa saya dalam kesendirian jangan lupa setiap mungkin tadi Pak Didik juga sampaikan target bahwa para tenaga kerja ini atau mungkin para PNS pada saat melakukan bertemu bersama-sama itu jangan lupa lepas jangan lupa tetap menutup masker kadang-kadang saat berbicara diantara banyak teman itu masih membuka masker ini mungkin yang seringkali menjadi fenomena yang adanya peningkatan adanya klaster adalah bentuk-bentuk perilaku seperti itu Bu Sri Lian Rani mohon maaf waktunya kurang lima menit oke ini sudah hampir selesai ya inilah mungkin gerakan-gerakan yang sudah kami lakukan kami juga mengambil beberapa konsep gerakan kami juga ikut mensosialisasikan dari kementerian perdesaan pun sudah menghimbau di sini harapannya adalah tidak keluar rumah saat sakit gunakan masker dan hindari menyentuh area wajah menjaga jarak fisik minimal satu meter mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pastikan bahwa menggunakan sabun jangan sampai hanya mencuci tangan saja membuang sampah pada tempatnya segera bersihkan barang bawaan barangkali kalau misalnya dari luar mandi dan berganti pakaian setelah bepergian melapor ke perangkat kelurahan atau desa saat akan dan pulang bepergian melapor ke perangkat desa atau kelurahan apabila ada tamu dari luar daerah dan disiplin dalam penerapan protokol normal baru yang ada di wilayahnya masing-masing ini mungkin merupakan pesan yang harus kita terus tegakkan sehingga nanti kita harapannya tetap menjadi orang yang tangguh orang yang sehat orang yang tetap bisa mempertahankan kondisi kita sama-sama itulah jadi tema hari ini saya mengutip dari buku pedoman di HKN tahun 2020 adalah satu kan tekat menuju Indonesia sehat membangun masyarakat yang produktif yang aman di era COVID-19 ini di era diadaptasi kebiasaan baru harapannya tetap menjaga diri keluarga dan masyarakat selamatkan bangsa dari pandemi COVID-19 itulah yang bisa saya aturkan saya butuh masukan mungkin dari Bapak-Ibu semuanya terima kasih saya akhiri akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada Bu Sriwinarni atas penyampaian materinya yang tadi sempat trouble Alhamdulillah Bu Sriwinarni masih tetap setia bergabung dengan kita terima kasih Bapak dan Ibu sebelum selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan untuk para narasumber dari para partisipan yang mana ini ada beberapa chat yang masuk ke admin kami yaitu yang pertama untuk Bapak Didi Assalamualaikum Bapak Didi masih bergabung dengan kami Bapak Didi Jumianto ini ada pertanyaan pertanyaan adalah pertanyaan dari Lasismu Potamlitar Assalamualaikum Warahmat Selamat pagi saya mau bertanya kepada Pak Didi pertanyaan saya bagaimana cara mengantisipasi atau sosialisasi jika ada warga masyarakat yang melakukan rapid tersebut tidak beraktifitas di luar sebelum hasil rapid keluar karena jika hasil rapid keluar reaktif orang tersebut sudah kontak dengan orang-orang di luar terima kasih dari Lasismu ini sekaligus kami jelaskan berbicara tentang rapid ini kalau bicara rapid itu kan untungannya dengan cepat maksudnya pemeriksaan secara cepat yaitu petujuan untuk screening di rapid itu ada dua yang rapid antikin dan antibody yang selama yang biasa dilakukan ada rapid antibody yang mana membutuhkan kurang lebih 15 menit hasil sudah keluar jadi kalau bicara tadi bagaimana mengantisipasi kalau sedangnya sudah melakukan terus sambil jangan jangan sampai gigitan keluar ini saya juga bingung ketika 15 menit kan berarti sudah nunggu saja di situ dia nunggu saja di situ hasil setelah itu bagaimana hasilnya reaktif atau non-reaktif ini kalau sudah diantakan reaktif misalnya berarti ada tindakan berikutnya yaitu dengan pemeriksaan swab pengambilan specimen ini yang menunggu waktu jadi kalau berbicara tadi disampaikan bagaimana isolasi kalau rapid saat itu 15 menit selesai dilihat hasilnya apakah reaktif atau non-reaktif berarti sudah ini bukan sebagai diagnos pasti ini bukan diagnos pasti dipastikan bahwa ini tidak ada tidak tapi hanya screening saja screening belum tentu hasilnya rapid non-reaktif berarti tidak ada namanya virus corona atau kondisi seperti itu hanya screening jadi kalau disampaikan rapid setelah 15 menit selesai nunggu kalau sudah reaktif dia bilang swab swab ini yang menunggu waktu swab ini yang kita sudah sampaikan kepada seluruhnya termasuk semua teman-teman juga sudah memahami bahwa ketika kalau dilanjutkan swab menunggu hasil harapan kita semuanya kalau sudah di swab isolasi di rumah artinya tidak ada aktivitas dulu sambil melihat menunggu perkembangan hasil spesimen keluar itu jangan sampai yang disampaikan tadi memang benar jangan sampai sambil menunggu tapi tidak anu tidak isolasi atau tidak karantina sarannya karantinan di rumah ya sudah aktivitas seperti biasa ini ini kan mengantisipasi 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 jangan sampai kalau saya positif ternyata dia sudah kontak dengan yang lain banyak orang harapan kita seperti itu dan tentunya ini dukungan dari seluruhnya dari petugas kesehatan yang mengalukan swab pasti menyampaikan mohon untuk isolasi di rumah atau karantina di rumah berikutnya langsung disampaikan kepada wilayah semua dari RTRW bahwa ada data namanya ini untuk apa namanya dilakukan pemeriksaan swab ya pengisipasimen mohon untuk ikut juga dipantau diingatkan juga kalau sendenya keluar mohon untuk diimbul nanti ditegur atau bagaimana jangan boleh keluar dulu sebelum masih keluar itu kita sudah selalu mengantisipasi seperti itu tentunya ini perlu dikurungan semuanya tidak mungkin dari seluruhnya kita semua dari penaga kesehatan mendatangi seluruh satu tapi ini kerjasama dari kami sampaikan peran dari lintas lintas sektor lintas terkait dari lintas terbawah termasuk tadi disebutkan kampung tangguhnya tadi seperti itu jadi pelaksanaan di kampung tangguh diharapkan juga ikut juga berperan di dalam arti memantau dengan yang apabila dilakukan pengambilan spesimen itu yang bisa kami sampaikan terima kasih Pak Didi untuk menyakinkan masyarakat Pak Didi mungkin cara sosialisasi seperti apa ya isolasi mandinya seperti apa cara mensosialisasikan itu kadang-kadang masyarakat itu ya ada yang enak ada yang enak gitu ya begini tentunya ini memang memerlukan proses waktu yang kami sampaikan dari sekian seluruh yang ada masyarakat itu tidak akan sama dari tingkat pendudukan ya seluruhnya tidak sama artinya bahwa memang perlu apa ada namanya bisa juga dengan referensif referensif juga ya dengan apa namanya kooperatif masyarakatnya seperti itu ya kita melihat menyampaikan bahwa hanya secara isolasi apa namanya pemberian informasi saja bahwa harapannya jangan sampai keluar itu tentunya seperti itu ya kami sampaikan tadi bahwa di dalam penyampaian tidak mungkin kita langsung masuk terus nanti kita tungguin ada yang namanya apa ya benteng tahkesi di rumahnya depan tidak mungkin jadi harapan kita bahwa ini kita memberikan apa motivasi jangan sampai pada menurut-menurut keluarga yang pertama seperti itu memutus sampai seperti itu jadi tujuannya swap itu tujuan itu untuk memastikan bahwa secara pasti tentunya dengan efek bahwa akan terjadi berarti ada meminimalisir kontaknya bersangkutan ini yang perlu diharapkan inilah peran dari masing-masing di wilayah yang terkecil dari RT atau LV itu yang harusnya seperti itu yang tadi kami sudah jelaskan pada awal bahwa setiap ada melakukan swap itu pasti suruh kita isolasi dan kita sampaikan kepada wilayah ini ada si A si B ini semuanya adalah isolasi sambil menunggu hasil swap jadi saling menjaga tujuannya bukan berarti mengawasi tidak tetapi ini mengantisipasi seluruhnya mengingatkan supaya tahu ini yang apa namanya pemahaman yang sangat besar jangan rasa kok saya kok di diawasi tujuannya adalah seperti itu jangan sampai apa istilahnya ada anggapan ada banyak sekali yang menerima sekarang begini takut sekali arti kalau seandainya nanti saya walaupun belum ada hasil tapi sudah dinyatakan itu seolah-olah informasi beredar ini apa namanya dikucilkan ini sebenarnya tidak ini hanya memutus mata rantai hanya permasalahnya banyak orang yang kepo diorang kepo padahal sebenarnya menunggu belum ada sudah buat status itu mempunyai karakter status jangan lewat sini ini tidak mendidik jursus ini malah menambah masalah bukan memencangkan masalah jadi sebenarnya abel kata mengatakan gini kalau kita tidak bersebut apa-apa cukup kita memberikan informasi itu saja ya sudah menyampaikan bahwa ya memberikan informasi itu jangan yang baik dan benar jangan menambah masalahan seperti itu nah ini memang apa namanya pendewasaan berpikir kita proses ini adalah masalah pandemi tentunya masih banyak yang lagi rancur jalan martian bahwa semakin lama semakin apa akan menjadikan suatu apa bahwa virus ini selera menjadi sudah tidak menakutkan lagi nanti suatu saat karena sudah berkali sudah biasa ingat ya di kota besar dengan setiap hari memuat kasus yang begitu besar seratus bahkan setiap hari seperti itu dia fine-fine aja enggak jadi suatu momo enggak ya gitu saja artinya bahwa ini satu proses karena setiap hari seratus-seratus kalau ngurusin masalah kasus itu akan jadi masalah kerja enggak kerja hanya ngurusin orang seperti itu ya ini saat ini di kota ini apa istilahnya menekan tujuan seperti itu ya ini karena apa karena maling proses apa namanya pembelajaran ya pembelajaran nanti akan jelasin suatu tiap hari kok corona seharusnya yang diurusin gitu akhirnya jadi lama-lama jadi sudah biasa seperti itu jadi ini hanya sekedar bahwa menuju ke arah bahwa situasi seperti yang diharapkan jangan sampai harapannya kita bahwa permasalahan ini jangan menjadikan permasalahan yang sosial ini masalah kesehatan jangan diharap kepada masalah sosial yang menjadi masalahnya jadi berbeda lagi yang diharapin stigma terus pengucilan diskriminasi nah ini sudah berbeda lagi nah harapannya seperti itulah kita menjadikan sama-sama apa gunanya kamu tangguh apa gunanya sosialisasi nah seperti itu ya harap kita semuanya lebih pada pemahaman yang lebih terima kasih Pak Didik Jumianto atas jawabannya dari pertanyaan dari para partisipan untuk yang kedua adalah juga ada pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Sri Winarni Assalamualaikum Ibu Sri Assalamualaikum Ibu Sri Winarni Waalaikumsalam ini ada pertanyaan dari partisipan Ibu Sri Winarni yaitu usulan dari muslimat NU oke ya sudah saya baca ini di musola yang sebelah barat perlu dilakukan penertiban karena di sebelah barat musola tersebut ada warung makanan pintu musola diperkati dengan peralatan warung makanan sehingga yang akan menggunakan tempat ibadah sangat terganggu mungkin usulan ini untuk mewujudkan berita kota sehat mungkin ini berupa tanggapan ya 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 terima kasih ini satu pemerhati yang luar biasa saat ini memang untuk kegiatan terutama tatanan terkait dengan pasar ini sedang kami persiapkan dan saya memang butuh masukan secara langsung untuk berbenah terkait dengan pasar jadi nanti harapannya apa musola ya dari PC muslimat NU terima kasih nanti segera kami tindak lanjuti dan kami akan juga berkoordinasi dengan pihak pengelola pasar tentunya begitu begitu terima kasih terima kasih atas harannya dan semoga akan segera ditindak lanjuti Bu Sri Winarni untuk selanjutnya ini juga ada pertanyaan untuk Dr. Sultan Almin Assalamualaikum Mbak Sultan Assalamualaikum Mbak Sultan suara kami terdengar Pak Sultan masih mute mungkin sudah ya Pak Sultan ini ada pertanyaan dari partisipan namanya dari Firda ada dua pertanyaan yang pertama bagaimana cara keluarga untuk memulihkan ekonomi keluarga di saat pandemi yang mana kita ketahui ekonomi itu sedang lesu di keluarga yang kedua apa yang dilakukan pada anak saat pandemi COVID-19 yang mana ayah ibunya adalah orang yang sangat sibuk bekerja yang pertama kalau masalah ekonomi tentu tidak bisa serta-mertakan apa yang sedang menjadi masalah masalah intinya kalau ayah bundanya sedang berjualan maka biasanya di depan toko maka sekarang harus mulai mengaktifkan berjualan berjualan lewat dering apakah lewat online apakah lewat B.A. Group lewat FP dan lain sebagainya nah cobalah ibu ibu punya komunitas apa dari komunitas itulah untuk berdiskusi karena apa karena terus terang di saat pandemi ini kreativitas kita ide-ide baru kita itu memang sangat ditantang sehingga saya tidak bisa memberi advice yang pas karena persoalan apa mestinya begitu kan kalau nanti bisa bisa WA ke saya barangkali kasusnya apa saya bisa bisa memberikan apa memberikan solusi yang terbaik karena di saat pandemi inilah jaringan IT kita itulah yang sedang ingin di uji cobakan maka kalau kemarin umpama contohnya Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mau pembelajaran dering ini baru bulan November ini masih mau direncanakan ketika sebelum COVID itu tetapi setelah terjadinya COVID jadi semuanya belingsatan karena apa karena yang baru direncanakan tahu-tahu COVID ini memaksa kita untuk belajar dering sedangkan keluarga juga begitu yang selama ini merasa jualan itu merasa kiko merasa ringkuk ya ketika kita di COVID inilah kita dipaksa untuk berani berjualan berani untuk apa menjajakan apa yang bisa kita jual anak-anak pun juga diajari begitu sehingga totalitas pembelajaran masa COVID inilah yang merubah mindset kita dari yang kita menjadi pemalu ketika tidak berani berjual belias sekarang saatnya kita untuk belajar itu kalau ibu bisa masak ya cobalah dengan masakan itu kalau ibu bisa membuat ini dan itu dicobalah dengan dengan itu pokoknya ada ide-ide kreatif carilah apa bahasan-bahasan di youtube youtube kita ini kan sekarang menjadi menjadi maha guru kan adakah pengalaman orang yang bisa menjual ini adakah orang yang pengalaman bisa buat ini adakah orang yang pernah bisa membuat ide-ide baru seperti ini semuanya gratis ada di mbak gokel sekarang jadi ibu jangan atau bapak jangan jangan merasa aku gak mampu sekarang harus mampu orang bisa itu karena biasa orang tidak bisa itu karena tidak pernah mencoba kalau dia mencoba gagal mencoba gagal terus jangan sampai merasa tidak bisa Allah ini memberi kita kekuatan potensi yang luar biasa anak ayam saja lahir dari cangkang induknya itu dia sudah bisa terek-terek untuk mencari itu anak ayam saja sudah dijamin rezekinya oleh Allah apalagi kita yang punya keluarga yang punya teman yang punya komunitas-komunitas itu jadi jangan lelah untuk mencoba jangan merasa tidak bisa karena pernah gagal sekarang lah kita mencoba yang kedua tadi adalah apa tadi soal anak tadi apa tadi Pak bagaimana cara mendidik anak yang mana dalam keluarga itu ayah dan ibunya itu sangat sibuk bekerja nah sekarang ini kita harus menyempatkan waktu ya kan harus menyempatkan waktu kapan bisanya dengan anak-anak tidak bisa anak-anak begitu saja ditelantarkan di saat pandemi ini ayah ibu bilang aku tidak punya waktu ya kalau tidak ada kepanjangan tangan kalau ada mbaknya ya kami saya mengelola sekolah maka mbak-mbaknya itu sekarang dijadikan juga pendamping terhadap apa terhadap adik-adiknya yang di rumah itu mbak-mbaknya itu sekarang dididik oleh guru-guru itu maka kalau ibu memang tidak bisa bapak tidak bisa maka di rumah itu ada siapa yang dewasa ya itulah sekarang ada kepanjangan tangan ada kan waktu tidak bisa tidak bapak ibu sekalian karena kedepan nanti sekolah kita tidak hanya apa anak-anak masuk di sekolah tidak hanya daring juga luring nanti itu jadi bisa 50-50 nanti itu karena IT tidak bisa tidak akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk lembaga pendidikan setelah covid ini usai berapa bulan lagi saya lepas saja anak-anak tidak bisa tetap nanti sekolah itu akan memanfaatkan daring juga sehingga sekarang ayah ibu harus punya waktu bagaimanapun cara meminitnya seefisien mungkin seefektif mungkin karena anak-anak itu butuh ayah ibu sekalian kalau memang tidak bisa harus mencari penggantinya tidak bisa tidak anak-anak dibiarkan karena harus dengan sekolah terus tidak ada yang mendampingi karena apa ayah ibu tidak bisa lantas anak-anak dibiarkan dengan sekolah sendirian dia pembelajaran sendirian tidak ada yang memantau harus bapak ibu sekalian maka sempatkan waktu aturlah waktu dijadwal ulang begitu kan jadi kalau tidak bisa pagi ya sore kalau tidak sore ya malam coba diupayakan jangan ngomong terlalu sibuk anak-anak kita butuh anda semua anak-anak kita butuh pendamping di rumah anak-anak kita membutuhkan peran ayah bundanya tanpa ayah bundanya di saat covid ini anak-anak tidak akan bisa menerima begitu saja pembelajarannya jarak jauh ketika guru-guru di kelas saja kadang-kadang anak-anak itu blank otaknya tidak di apa tidak di kelasnya bagaimana mungkin ketika dengan jarak jauh ini anak-anak bisa menangkap gitu kan bisa jadi sangat prosentasinya kecil sekali ketika berhadapan saja anak-anak itu kadang-kadang susah menerima kalau gurunya tidak menarik mengajarnya kalau gurunya tidak menginspirasi kalau gurunya tidak mengidola kalau gurunya tidak kreatif itu anak-anak saja di kelas tidak bisa menerima dengan baik apalagi kalau dengan apa dengan jarak jauh pakai zoom pakai youtube dan lain sebagainya maka cobalah ibu bermunajat kepada Allah ya Allah bagaimana caranya saya bisa punya waktu ini berdo'alah terus beristighfar terus insya Allah nanti dengan keinginan-keinginan baik kita ada jalan keluar yang terbaik matanumun terima kasih Pak Sultan Amin mungkin sebagai closing statement Pak Sultan dari materi yang sudah disampaikan untuk kami semua closing statement dari Pak Amin jadi dari Pak Didik dari Ibu Sri tadi dari saya marilah jangan dibiarkan berlalu saja masa pandemi marilah kita banyak belajar marilah kita banyak teredukasi bahwa hikmah besar Allah menjadikan kita bisa melewati masa pandemi ini adalah Allah ingin meningkatkan level kita dari yang biasanya sholat gak bisa pusuk sekarang sholat bisa pusuk karena punya waktu dari biasanya tidak bisa berjamaah kita bisa berjamaah karena kita punya waktu dari biasanya kita tidak mampu menyisikan sebagian kita karena kita merasa kekurangan selama pandemi ini pun kita juga kekurangan barang siapa di saat masa kekurangan masih bisa menyisikan sebagian itu balasannya di sisi Allah tidak terbatas maka marilah ini menjadi ajang kita untuk bisa berbagi tadi dari kalau kita merasa kurang dekat dengan anak-anak kita dengan keluarga masa-masa pandemi ini kita untuk mereview kembali untuk memperbarui kembali hubungan-hubungan kita kalau kita ada beban yang banyak di masa pandemi ini mari kita mulai daftar satu persatu siapa saya yang belum saya maafkan siapa saya yang aku belum bisa meminta maaf siapa saya yang aku punya tanggungan belum aku selesaikan sehingga waktu ini aku bisa menyampaikan aku minta maaf bahwa tanggunganku belum ada sehingga beban di otak ini kita bisa lepaskan semuanya maka tinggal urusan kita dengan Allah kalau urusan sesama manusia sudah kita bisa maka urusan dengan Allah kita dengan munajat dan beristighbar sekali lagi beristighbar insya Allah kita semuanya akan memberi diberi jalan keluar yang baik Ya Allah keluarkan kami aku dengan keluar yang bagus masukkan aku dengan masuk yang bagus dan keluarkan aku dari segala persoalan-persoalan yang sedang aku alami kami alami ya Allah agar kami semua terbibas dari beban-beban kehidupan yang memberatkan Matenun lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Bapak Sultan Amin memang melatakan peran keluarga sesuai dengan fitrah dan kodratnya ini sangat-sangat diperlukan untuk kita semua Bapak-Ibu mari kita berikan aplaus untuk Bapak Sultan Amin untuk selanjutnya kembali kepada Bapak Didik Jumianto akan memberikan closing statement Bapak Didik dari kegiatan kita pada hari ini terima kasih ini yang berkaitan dengan angka yang tadi disampaikan adalah apa itu yang tema tadi satukan tekat menuju Indonesia sehat ketika bicara masalah sehat bukan orang kesehatan saja menyatukan tekat tapi seluruhnya seluruh elemen bangsa yang ada di sini saat ini dalam masa pandemi saat ini itu yang perlu kita satukan tekat dengan apa cara pertama adalah kita ingat bahwa pandemi wabak-wabak COVID ini kan belum berakhir selama vaksin obatnya belum ada berarti ini masih ada suatu ancaman ancaman ini bisa menimpa kepada siapa saja karena virus corona tidak mengenal usia tidak menajulis kelamin tidak menajulis kelamin tidak menajulis kelamin selama masih ada didih di daerah pandemi tentunya berarti punya potensi potensi akan tertulang tinggal kapan waktunya bagaimana cara supaya tidak terjadi seperti itu nah ini yang perlu yang sangat yang kita harapkan di saat ini adalah hanya virus hanya vaksin disiplin yang bisa sebagai pencegahan disiplin apa disiplin dengan protokol kesehatan 3W dengan 3M wajib dengan kondisi iman tadi disampaikan dokter Sultan yaitu dengan usia bahwa iman kita yakin pasti Allah akan memiliki jalan yang terbaik dalam arti situasi seperti ini kita masih diuji dengan doa dan seluruhnya kita baik positif thinking kepada siapa saja jangan menambah permasalahan yang sudah menderita suatu saat mungkin bisa juga kita juga menderita yang sama nah ini kekuatan gotong royong yang luar biasa ini ada hikmah mungkin dari kasus ini ada hikmah dari seluruhnya tangguh seluruhnya otomatis juga akan memberikan support kepada semuanya itu yang dari yang kami sampaikan tadi yaitu hanya satu tekat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 3 itu hanya yang bisa kita untuk pencegahan dalam arti vaksinnya corona sampai saat ini itu yang bisa kami siapkan mudah-mudahan kita seluruhnya di kota pitar khususnya dan semua pandemun Indonesia semoga kita juga harus segera-segera menyelesaikan doa berarti ini sudah segera terbebas dari virus corona ini supaya kita bisa lebih aktivitas dengan yang betul-betul yang normal normal yang betul normal sekali yang itu yang bisa kemampuan kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh luar biasa Pak Didi atas closing statement marilah kita beri aplaus kepada pemateri kita yaitu Pak Didi Cumianto untuk yang terakhir adalah closing statement dari Ibu Sri Winarni Assalamualaikum Baik selanjutnya saya hanya beberapa kata yang saya aturkan kepada seluruh masyarakat kota pitar bagaimana kita mengembangkan budaya sehat budaya sehat ini adalah terutama kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah COVID-19 ini secara individu jadi identik seperti kata-kata maskerku melindungimu maskerku melindungimu juga artinya ini adalah satu gerakan dimana kita melaksanakan gerakan untuk mengantisipasi memutus mata rantai COVID-19 ini harus bermitra harus bersama-sama dengan seluruh kelayak yang ada terutama di tatanan-tatanan yang ada di kota pitar dan seluruh OPD yang ada mari kita berjuang bersama-sama hingga akhirnya semuanya bisa merubah mengkondisikan mulai dari konsep iman menjadi aman dan menjadi imun ini adalah konsep yang harus kita kerapkan terima kasih salam sehat salam tangguh semoga kita selalu dalam lingkungan Allah SWT terima kasih terima kasih Ustri Minarni luar biasa mari kita beri oplos Bapak-Ibu untuk pemadri kita yaitu Ustri Minarni Bapak-Ibu yang kami hormati mengingatkan kembali bagi yang belum sempat absen itu bisa absen di link google form yang sudah ada di kolom chat sekali lagi bisa mengisi kolom google form absensi yang ada di kolom chat untuk yang terakhir resumen kegiatan webinar kita pada hari ini dari apa yang disampaikan oleh Bapak Didik Junmianto langkah lanjut langkah tindak lanjut yang dilakukan Satgas Penanggulangan COVID-19 di era New Normal baru diantaranya satu menyiapkan tab house yang kedua yaitu mengaktifkan testing tracing dan treatment serta upaya promotif preventif ketiga meningkatkan sinergitas for komenda dalam pendisiplinan protokol kesehatan yang keempat bekerjasama dengan fasilitas kesehatan dalam melakukan pemeriksaan RT-PCR yang kelima menjalin sinergitas tiga pilar di kelurahan dan kecamatan yang perlu menjadi persepsi seluruh masyarakat COVID-19 tidak mengenal siapa tidak mengenal usia tidak mengenal status kesehatan semuanya berpotensi tertular untuk itu mari kita mensupport orang dan keluarga yang terkonfirmasi positif semoga pandemi corona segera berlalu dan mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan kalau saya teman dari beliau mari satukan tekat menuju Indonesia sehat tekat menerapkan protokol kesehatan dengan 3M yaitu sebagai meningkatkan protokol kesehatan dengan 3M sebagai vaksin terbaik virus corona resume dari ibu sri winarni forum kota sehat dalam penanganan covid-19 diantaranya melalui sosialisasi phps mengedukasi tatanan baru new normal kolaborasi pelaksanaan rumah karantina rumah isolasi dan bekerjaan sama dengan tugas tugas covid-19 terwujudnya kota sihat diharapkan dapat mencegah menolarnya covid-19 satukan tekat menuju Indonesia sihat membangun masyarakat yang produktif dan aman di era pandemi covid-19 dan penting yaitu jaga diri dan jaga keluarga statement dari beliau kita tidak akan bisa melakukan masalah secara individu kita harus selalu jaga iman aman agar terjaga imun untuk menghadapi covid-19 yang terakhir adalah resumen dari bapak dokter sultan amin Allah sudah mentakdirkan covid-19 ini sebagai review kita untuk menjadi keluarga yang sepenuhnya dan menjadi orang tua yang hadir sebagai sahabat anak-anak lima dimensi ketahanan keluarga ketahanan fisik ekonomi psikologis sosial budaya hukum dan agama landasan legalitas dan komitmen sangat diperlukan dalam menghadapi pandemi covid-19 marilah kita banyak belajar teredukasi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggariskan untuk mampu kembali berbakti kepada Allah menjadi ajang kita untuk dekat dengan keluarga dan mereview kembali hubungan kita dengan keluarga insya Allah kita akan diberi jalan keluar oleh Allah dari segala persoalan termasuk persoalan pandemi covid-19 Bapak dan Ibu demikianlah kegiatan webinar kita pada siang hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sultan amin kami juga terima kasih kepada Bapak Didik Jumianto dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Sri Winarni sekali lagi kita berikan uplas kepada ketiga para sumber yang kita saya atas nama moderator mohon maaf bila ada kekurangan dalam membawakan kegiatan webinar pada pagi hari ini sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah setia mengikuti kegiatan webinar kita pada siang hari ini satu kantekat menuju Indonesia sehat akhir kata nasjurun minallah wafat kun korib babasiril mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami serahkan kembali kepada MC kameran kameran terima kasih akang habib yang sudah mengantarkan acara webinar pada kesempatan hari ini kepada para peserta yang kami banggakan kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas peran sertanya juga tidak lupa kami aturkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah memberikan begitu banyak wawasan kepada kami semuanya sebelum saya tutup saya sampaikan kembali pengumuman untuk sertifikat akan dikirimkan melalui email yang sudah saudara tulis di google form dengan demikian seluruh rangkaian acara webinar hari sabtu tanggal 7 november 2020 telah kita selesaikan bersama saya ima mohon maaf atas segala kilaf dan salah nasru minallah wafat kongkori